Bunga di kaki Gunung Kawi Jelit 30. Aku akan membiarkan ayah bermalam di sini. Besok pagi-pagi buta ayah harus sudah meninggalkan padang. Baik, baik Keh Narok. Terima kasih, Bango Samparan menelan ludahnya. Tetapi ia mendengar Keh Narok berkata, sebenarnya aku tidak percaya bahwa ayah tidak berani melewati padang ini. Hampir setiap malam ayah berkeliaran dari satu arna perjudian ke arna yang lain, bahkan di tempat-tempat yang paling ditakuti orang. Meskipun demikian, biarlah ayah beristirahat. Tetapi ingat, jangan menyebut lagi tentang mimpi yang gila itu. Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Wajahnya yang memucat kini menjadi agak merah kembali. Dengan tergagap ia berkata, terima kasih Keh Narok. Ternyata kau benar-benar anakku yang baik. Memang aku selalu berkeliaran dari satu tempat judi ke tempat yang lain, tetapi tidak di padang karautan. Kecuali mungkin aku bertemu dengan anjing-anjing liar itu, aku juga tidak tahan dingin. Udara malam ini terlampau panas, sahut Keh Narok acuh tak acuh. Oh, Bango Samparan terdiam sejenak, kemudian, ya, ya, udara memang terlampau panas. Tidurlah, desis Keh Narok. Ya, ya terima kasih. Aku akan segera tidur. Aku memang tidak ingin lagi berkata tentang mimpi itu, kalau kau memang tidak senang mendengarnya, meskipun dapat menumbuhkan angan-angan yang menyenangkan. Aku, Maharaja. Keh Narok sudah tidak tahan lagi. Dengan serta-merta ia berdiri dan melangkah pergi. Keh Narok, kemana kau panggil ayah angkatnya? Aku akan keluar. Ayah tidak berani pergi dari tempat ini. Akulah yang akan pergi. Kemana kau akan pergi ke bendungan? Kenapa? Keh Narok tidak menjawab, tetapi ia melangkah terus meninggalkan Bango Samparan di dalam gubuknya. Demikian ia lepas dari gubuk itu, terasa dadanya menjadi lapang. Dilihatnya langit yang hitam terbentang dari segala ujung penjuru. Bintang yang berkilat-kilat bergayutan tak terbilang banyaknya. Keh Narok menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah akan dihisapnya udara di atas padang karautan itu habis-habis. Tanpa sesadarnya maka ia pun melangkah, berjalan di antara gubuk-gubuk yang bertebaran. Angin yang lembut mengusap wajahnya pelahan-lahan. Ketika ia lepas dari deretan gubuk-gubuk itu, dilihatnya parit induk yang terbujur membelah padang menjorok ke tengah. Di ujung parit itu terdapat sebuah sendang buatan. Tetapi malam itu Keh Narok tidak dapat melihat sendang itu dari tempatnya. Seolah-olah sendang diselimuti oleh sebuah permadani yang hitam. Namun demikian, terbayang di rongga matanya, tanaman-tanaman yang sudah mulai menghijau di sekitar sendang itu, meskipun setiap hari masih harus disiram air. Kemudian batu-batu yang sudah mulai teratur rapih. Puntuk-puntuk kecil dan kemudian parit-parit yang menyilang taman itu. Sebuah gunung kecil di tengah-tengah sendang. Mudah-mudahan sendang itu menyenangkan hati Aku Wutumapel, Gumam Keh Narok di dalam hatinya. Tiba-tiba terbersih pertanyaan di dalam hatinya, kenapa setiap orang harus membuat Aku Wutumapel menjadi senang tetapi Keh Narok itu menggeleng-gelengkan kepalanya ketika tiba-tiba pula tumbuh perasaan di dalam dadanya, alangkah senangnya menjadi seorang. Aku Wutumapel ini berpusat padanya. Apapun yang dikehendaki, hampir pasti dapat terpenuhi. Tidak, tidak. Keh Narok itu menggeram sambil menggeretakan giginya. Pikiran gila ini telah mengotori dadaku. Tidak. Keh Narok itu kemudian berdiri dengan tegangnya. Tangannya mengepal dan kakinya seolah-olah menghujam jauh ke dalam tanah. Aku tidak boleh diracuni oleh pikiran-pikiran gila itu. Kalau sekali lagi Bango Samparan menyebut-nyebut mimpinya, aku cekik ia sampai mati. Sekali lagi Keh Narok menggeram. Tiba-tiba untuk mengusir perasaannya itu ia meloncat berlari masuk ke dalam hitamnya malam. Seperti seorang yang dikejar hantu, ia berlari tidak ke bendungan, tetapi ke sendang yang sedang dibuatnya. Tidak, tidak. Ia masih menggeram. Aku harus melakukan perintah aku. Sendang itu harus siap pada saatnya. Ketika ia sampai ke tepi sendang yang masih belum siap itu, nafasnya menjadi terengah-engah. Wajahnya membayangkan ketakutan atas dirinya sendiri. Ia tidak mau mendengar mimpi itu lagi, meskipun perasaannya sendiri yang menyebut-nyebutnya. Mimpi tentang dirinya dan aku Wutumapel. Tidak, tidak. Tiba-tiba ia berteriak. Suaranya yang parau melayang di udara padang yang sepi, seolah-olah menggutarkan seluruh padang karautan, bahkan seluruh Tumapel. Ketika sekali lagi perasaannya diganggu oleh mimpi Bango Samparan itu, maka Keh Narok pun segera meloncat. Diraihnya batu-batu yang masih bertebaran di pinggir taman. Dengan mengatupkan mulutnya rapat-rapat, ia mengangkat sebongkah batu, dilontarkannya kuat-kuat. Batu-batu itu besok memang harus disusun menjadi sebuah dinding yang akan mengelilingi taman. Sekali, dua kali, tiga kali. Dan seterusnya. Dilontarkannya batu-batu itu ke tempat yang besok harus dibangun dinding. Dikerjakannya pekerjaan prajurit-prajurit Tumapel yang harus dilakukannya besok. Dengan wajah yang tegang dan gigi gemeretak ia melempar-lemparkan batu-batu itu. Penaganya seolah-olah menjadi berlipat-lipat dan kekuatannya serta ketahanannya pun menjadi berganda. Maka terdengarlah kemudian gemeretak batu-batu yang terlempar oleh Keh Narok itu memecahkan kesenyapan padang karautan. Susul menyusul tidak habis-habisnya, seolah-olah pekerjaan itu telah dilakukan oleh sepuluh orang bersama-sama. Namun betapa kuat dan kokohnya tubuh Keh Narok, akhirnya sampai juga kebatasnya. Penaganya semakin lama menjadi semakin kendor. Lontarannya sudah tidak lagi mencapai jarak yang diperlukan, sehingga lambat laun, ia pun menjadi semakin lelah. Meskipun demikian, Keh Narok tidak mau berhenti. Ia tidak mau membiarkan kesempatan sekejap pun untuk mengenang kembali mimpi ayah angkatnya yang gila. Ia tidak mau batinnya diracuni oleh perasaan itu. Karena itu, betapa ia menjadi lelah dan lemah, namun masih juga dicobanya untuk mengangkat dan kemudian melemparkan bongkahan batu-batu yang besar itu. Tetapi akhirnya Keh Narok itu sudah tidak mampu lagi melakukannya. Tulang-tulangnya seraya menjadi lemas, dan nafasnya sudah menyesak di dadanya. Dengan lemahnya ia tertunduk di antara batu-batu yang masih berserakan. Bahkan kemudian ia membaringkan dirinya. Betapa lelah mengganggu tubuhnya, sehingga sejenak kemudian Keh Narok itu diserang oleh perasaan kantuk yang luar biasa. Ketika angin padang membelai tubuhnya, terasa kesegaran merayapi kulit dagingnya. Namun dengan demikian maka Keh Narok itu pun jatuh tertidur. Keh Narok tidak dapat mengetahui betapa lama ia tertidur di padang itu, di bawah atap langit yang biru-hitam, serta di bawah bintang yang bergayutan tanpa dapat dihitung jumlahnya. Anak muda itu terperanjat ketika ia mendengar gemeletuk batu tersentuh kaki. Dengan sigapnya ia meloncat bangun. Namun tiba-tiba matanya menjadi silau, ternyata matahari telah merayapi langit. Hem, Keh Narok menarik nafas dalam-dalam sambil menggosok matanya yang kesilauan, aku teridur. Kami mencarimu, sahut orang yang membangunkannya, seseorang prajurit Tumapel, kami hampir menjadi putus asa. Aku sangka kau hilang seperti Mahisa Agni. Sebelum udara di dalam gubuk aku terlampau panas. Aku berjalan-jalan keluar, dan akhirnya aku sampai ke tempat ini. Di sini udara terasa segar sekali. Dan aku jatuh teridur. Prajurit itu tidak mempunyai syakwa sangka. Karena itu ia menjawab, semuanya menunggu kedatanganmu dengan cemas. Untung-untungan aku mencoba mencarimu di sini, di antara batu-batu ini. Ternyata kau teridur. Sekali lagi Keh Narok menarik nafas dalam-dalam. Aku lelah sekali, desisnya. Tanpa disengaja, Keh Narok memandangi batu-batu yang masih bertebaran. Prajurit itu pun mengikuti arah pandangan Keh Narok. Namun tiba-tiba prajurit itu mengerutkan keninya. Ia melihat batu-batu yang dipersiapkan untuk dinding taman telah berpindah hampir di sepanjang sebelah sisi yang akan didirikan dinding untuk taman itu. Kemarin batu-batu ini masih tertumpuk. Wajah prajurit itu menjadi berkerut-kerut. Ketika ia melihat pakaian Keh Narok yang kusut dan tubuhnya yang kotor karena dibu dan lumpur, maka tumbuhlah pertanyaan di dalam dirinya. Apakah yang sudah dilakukannya? Begitu mendesak pertanyaan itu di dalam dadanya sehingga terloncat kata-katanya, batu-batu ini telah berpindah. Keh Narok berpaling. Dipandanginya wajah prajurit itu, tetapi ia menjawab, orang-orang terakhir kemarin telah mulai memindahkan batu-batu itu. Wajah prajurit itu menjadi semakin aneh. Dengan terheran-heran ia berkata, aku adalah orang yang terakhir meninggalkan pekerjaan kemarin. Aku masih sempat melihat batu-batu yang tertimbun di sini. Tetapi pagi ini aku lihat batu-batu itu sudah berserakan di sepanjang batas dinding taman yang akan dibangun. Hampir di sepanjang sisi sebelah ini. Wajah Keh Narok itu pun kini menjadi berkerut-merut. Sejenak ia tidak menjawab. Namun kemudian ia berkata, mari, aku akan kembali ke perkemahan. Mereka terlalu lama menunggu, dan kerja hari ini akan terlampau lama terlambat mulai. Prajurit itu terdiam. Wajahnya masih diliputi oleh pertanyaan-pertanyaannya tentang batu-batu yang berpindah itu. Meskipun demikian ia telah menyangka bahwa Keh Narok telah melakukan pekerjaan itu. Tetapi hampir tidak masuk akal, berkata prajurit itu di dalam hatinya, aku masih melihat Keh Narok itu masuk ke dalam gubuknya. Seandainya ia datang kemari, maka pasti tidak sejak sore. Sedangkan pekerjaan yang sepantasnya dilakukan oleh dua-tiga orang sehari penuh. Prajurit itu terkejut ketika Keh Narok berkata, mari, apa lagi yang kau tunggu? Tanpa sesadarnya prajurit itu berguman, agaknya hantu karautanlah yang telah memindahkan batu-batu ini. Wajah Keh Narok menegang mendengar kata-kata itu. Tetapi segera ia berhasil menguasai dirinya. Prajurit itu pasti dengan sengaja menyebut hantu karautan, dan pasti tidak mencoba menghubungkannya dengan dirinya, meskipun sebenarnya bahwa yang telah melakukan pekerjaan itu adalah hantu karautan. Sejenak kemudian maka mereka berdua segera meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel sudah menunggu Keh Narok dengan gelisah. Bahkan seperti yang dikatakan oleh prajurit itu, ada di antara. Mereka yang menyangka bahwa Keh Narok hilang seperti Mahisa Agni. Namun di sepanjang jalan, prajurit Tumapel itu tidak dapat melupakan apa yang telah dilihatnya. Batu-batu yang telah berpindah tempat. Tak ada orang lain di tempat itu selain Keh Narok. Apalagi pakaian Keh Narok tampak lusuh dan tubuhnya dikotori oleh debu dan keringat. Adalah mustahil apabila sejak kemarin, sejak sore kemarin, Keh Narok tidak mandi dan membersihkan tubuhnya. Karena itu, maka prajurit itu berketetapan, Keh Narok telah melakukannya. Alangkah dasyat tenaganya. Ternyata anak muda itu benar seorang yang melampaui sesamanya. Dan, ternyata prajurit itu kemudian tidak dapat menyimpan pertanyaan dan kekaguman itu di dalam hatinya. Satu-satu akhirnya setiap orang mendengar apa yang telah terjadi, meskipun hanya bisikan-bisikan di setiap telinga. Ketika Keh Narok melihat orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel telah mempersiapkan diri untuk bekerja, serta melihat bayangan kegelisahan di wajah-wajah mereka, menjadi agak menyesal. Ia telah memperlambat kerja hari ini. Karena itu, demikian ia berdiri di hadapan mereka dan Kibuyut Panawijen, segera berkata, Mulailah. Aku akan segera menyusul. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel segera meninggalkan perkemahan dan berpencaran ke tempat kerja masing-masing. Sebagian pergi ke bendungan yang sudah menjadi semakin tinggi, sebagian memperdalam parit induk yang membelah padang kerautan, sebagian memperpanjang parit yang silang-menyelang yang kelak akan mengairi sawah-sawah, dan sebagian dari para prajurit Tumapel meneruskan kerja mereka, membuat sendang dan taman. Ketika mereka yang bekerja di sendang buatan itu sampai ke tempat kerja mereka, maka mereka benar-benar menjadi haran. Mereka melihat batu-batu yang telah berpindah dari tempatnya kemarin, seperti desas-desus yang mereka dengar. Semalam Kehinaroklah yang tidur di sini, Gumam salah seorang daripadanya. Luar biasa! Ia mampu melakukannya seorang diri, mungkin ia mempunyai sababat hantu-hantu padang. Kawannya hanya dapat mengangkat bahunya. Namun kekaguman mereka terhadap Kehinarok menjadi bertambah-tambah. Ketika perkemahan itu kemudian menjadi sepi karena orang-orang yang menghuninya telah pergi ke tempat kerja mereka, maka segera Kehinarok kembali ke dalam gubuknya. Di sana-sini ia hanya melihat satu-dua orang yang bertugas menjaga perkemahan itu. Tubuhnya kini sama sekali sudah tidak merasa lelah lagi. Tidurnya ternyata telah dapat memulihkan seluruh tenaga yang telah diperasnya semalam. Dengan tergesa-gesa ia harus menyiapkan diri. Mandi dan makan minum sebelum berangkat menyusul kawan-kawannya yang sedang bekerja. Tetapi ketika ia memasuki gubuknya, ia merasa ada sesuatu yang kurang. Tiba-tiba ia teringat kepada ayah angkatnya, Bango Samparan. Ternyata orang itu sudah tidak ada. Apakah benar semalam ayah Bango Samparan itu datang kemari lesisnya? Tetapi gubuknya benar-benar telah sepi. Ia tidak melihat bekas-bekas yang dapat mengatakan kepadanya, bahwa semalam benar-benar telah ada seorang tamu. Tiba-tiba Kehinarok menjadi berdebar-debar. Ah, aku pasti. Semalam ayah datang kemari. Apakah ia telah pergi sebelum pagi? Seperti katanya semalam, Kehinarok menjadi bingung. Tidak, aku kira ia akan menunggu aku. Ayah memerlukan uang sekadarnya. Kehinarok segera keluar dari gubuknya. Dipandanginya keadaan di sekelilingnya, kalau-kalau Bango Samparan sedang berjalan-jalan di antara gubuk-gubuk di dalam perkemahan itu. Tetapi orang itu tidak dilihatnya. Bahkan Kehinarok tidak segera menjadi puas. Dengan tergesa-gesa ia melangkah di antara gubuk yang Bertebaran, kalau-kalau ia dapat menemukan ayah angkatnya. Namun Bango Samparan sama sekali tidak diketemukannya. Ketika ia melihat seorang yang sedang berjaga-jaga sambil menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak untuk makan siang, Kehinarok bertanya, Apakah kau melihat seseorang di dalam gubukku? Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian menggeleng. Tidak. Aku tadi juga lewat di samping gubuk itu, tetapi aku tidak melihat seorang pun. Kehinarok mengerutkan keningnya. Tetapi jawaban yang seorang ini tidak dapat dijadikannya pegangan. Ia merasa pasti bahwa semalam ayah angkatnya itu datang kepadanya dan menceritakan tentang mimpinya yang gila. Karena itu maka segera ditinggalkannya orang itu. Dengan kepala tunduk Kehinarok berjalan di antara gubuk-gubuk mencari orang lain yang masih berada di perkemahan. Ketika ia melihat dua orang sedang menyalakan api untuk masak, maka segera didekatinya orang itu sambil bertanya, Hi, apakah kau melihat seseorang yang belum kau kenal berada di perkemahan ini atau di dalam gubukku? Kedua orang itu saling berpandangan. Namun kemudian keduanya menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak melihat seorang pun kecuali orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel. Bukan mereka. Aku mempunyai tamu seorang yang belum kalian kenal. Tubuhnya agak gemuk, pendek. Wajahnya keras dan sorot matanya tajam. Sekali lagi keduanya saling memandang, dan sekali lagi keduanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak. Kami tidak melihatnya. Kehnarok menggigit bibirnya. Wajahnya menjadi tegang dan giginya gemeretak. Dengan tergesa-gesa pula ditinggalkan kedua orang itu, yang kemudian menjadi keheran-heranan. Siapa yang dicarinya desis yang seorang? Kawannya menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dalam pada itu, Kehnarok sama sekali masih belum puas. Ia masih ingin menanyakannya kepada orang lain lagi. Adalah mungkin sekali bahwa orang-orang itu tidak melihat kedatangan Bango Samparan, karena mereka telah terhidur. Akhirnya Kehnarok melihat seorang berdiri di ujung perkemahan. Dijanjingnya dua buah lodong air. Agaknya orang itu akan pergi ke sungai untuk mengambil air, yang akan direbus untuk minum orang-orang yang sedang bekerja. Hi, panggil Kehnarok. Orang itu adalah seorang dari Panawijen. Ketika ia melihat Kehnarok bergegas mendatanginya, maka orang itu menjadi berdebar-debar. Apakah kau melihat Bango Samparan bertanya Kehnarok dengan wajah yang tegang dan nafas terengah-engah? Siapa bertanya orang itu kembali? Bango Samparan. Orang Panawijen itu menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar nama itu. Bango Samparan. Semalam ia berada di sini. Orang Panawijen itu masih terheran-heran. Apakah kau tidak melihatnya? Seandainya aku melihatnya, aku juga belum mengenalnya, jawab orang Panawijen itu. Kalau kau melihat orang asing di sini, bertubuh gemuk agak pendek, berwajah keras, itulah dia. Bango Samparan. Apakah kau melihat? Orang Panawijen yang membawa lodong bambu itu berpikir sejenak. Dicobanya untuk mengingat-ingat apakah ia melihat orang. Seperti yang dikatakan oleh Kehnarok itu. Tetapi akhirnya ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak. Aku tidak melihatnya. Kehnarok mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi semakin tegang. Terbata-bata ia bertanya, benarkah itu? Kau tidak melihatnya di sini? Sekali lagi orang itu menggeleng. Tidak, aku tidak melihatnya. Sorot Mechukhe Hnarok menjadi semakin aneh. Tiba-tiba saja ia memutar tubuhnya dan berjalan tergesa-gesa kembali ke gubuknya. Orang Panawijen yang membawa lodong bambu itu berdiri terngang-ngang. Ia tidak tahu apakah yang sedang bergolak di hati anak muda itu. Sambil memiringkan kepalanya, ia mengangkat bahu. Kemudian meneruskan langkahnya ke sungai untuk mengambil air. Kehnarok yang menjadi semakin bingung itu segera masuk ke dalam gubuknya. Dibantingnya tubuhnya di atas pembaringannya. Sehelai tikar pandan yang kasar. Apakah aku telah didatangi oleh hantu kerautan, yang sebenarnya hantu desisnya? Tidak, pertanyaan itu dibantahnya sendiri. Dalam pengembaraanku di padang ini, aku belum pernah menemui hantu itu. Yang ada adalah hantu kerautan yang dikenal oleh orang-orang di sekitar padang ini. Hantu kerautan, Kehnarok. Tidak ada hantu yang lain. Dengan gelisahnya Kehnarok itu bangkit, berdiri, dan berjalan mondar-mandir. Gila. Apakah aku sudah gila dan di dalam kegilaanku itu aku bermimpi bertemu dengan Bango Samparan yang sedang bermimpi pula? Tetapi mimpi Bango Samparan itu jauh lebih gila dari mimpiku sendiri. Tidak, tidak. Tiba-tiba Kehnarok itu berdesis, aku tidak mau mendengar mimpi yang terlampau gila itu. Apakah mimpi itu disampaikan oleh Bango Samparan sendiri, atau hanya sekadar di dalam mimpiku, atau oleh hantu kerautan sekalipun? Tiba-tiba Kehnarok teringat bahwa semalam Bango Samparan itu datang bersama dua orang pengawal, dan bahkan beberapa orang yang berada di dalam gubuk di sekitarnya terbangun karena suara tertawa Bango Samparan. Beberapa orang terbatuk-batuk, dan beberapa orang yang lain mendehem keras-keras. Sekali lagi Kehnarok meloncat keluar dari gubuknya ia ingin mendapat kepastian tentang Bango Samparan. Tetapi ia menjadi kecewa ketika ia melihat gubuk-gubuk di sekitar gubuknya telah menjadi kosong. Orang-orang itu telah pergi ke tempat pekerjaan mereka masing-masing. Hem, Kehnarok menggeram, aku harus menemukan kedua orang pengawal itu. Jika mereka semalam bertugas, maka pagi ini mereka mendapat kesempatan beristirahat. Mereka pasti tidak ikut bekerja dengan kawan-kawan mereka. Maka kini dengan cepatnya ia melangkah ke gubuk kedua orang pengawal yang semalam telah membawa Bango Samparan kepadanya. Dengan serta merta ia menyuruk lewat lubang pintu yang rendah, masuk ke dalamnya. Ketika dilihatnya seorang tidur membujur di pojok gubuk itu, maka segera ia berkata lantang, Hi, kau kah yang mengawal keperkemahan semalam? Orang yang sedang tidur berselimut kain panjang itu terkejut. Cepat ia meloncat bangun sambil menggosok matanya. Tetapi yang dilihatnya berdiri di muka pintu adalah Kehnarok. Namun Kehnarok menjadi kecewa melihat orang itu. Orang itu bukan salah seorang dari kedua orang yang mengantarkan Bango Samparan kepadanya. Meskipun demikian ia bertanya sekali lagi, apakah semalam kau bertugas? Ya, sahut orang itu. Di sisi mana? Di sisi utara, jawab orang itu. Di mana kedua kawanmu yang bertugas di sisi selatan, yang telah membawa seorang tamu kepadaku? Mereka sedang pergi ke sungai. Bukankah mereka mendapat istirahat hari ini? Ya, mereka sedang mandi dan mencuci pakaian mereka. Hem, Kehnarok menarik nafas dalam-dalam, apakah mereka tidak mengatakan kepadamu tentang seorang tamu yang mereka bawa kepadaku semalam? Orang itu menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Gila, sungguh-sungguh gila, Kehnarok mengumpat di dalam hatinya sambil keluar dari gubuk itu, tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Orang di dalam gubuk itu pun menjadi terheran-heran melihat tingkah lakunya, pakaiannya yang kusut, dan tubuhnya yang kotor oleh keringat dan debu. Dari manakah ia semalam bertanya orang itu di dalam hatinya, setiap orang mencarinya. Bahkan Kibuyut Panawijen telah menjadi ketakutan, kalau-kalau ia hilang pula seperti Mahisa Agni. Dengan lesu Kehnarok itu melangkah kembali ke gubuknya. Pikirannya menjadi semakin kalut. Apabila semalam Bango Samparan tidak datang sesungguhnya kepadanya, maka Kehnarok pasti menjadi sangat cemas tentang dirinya sendiri. Apakah aku sudah menjadi gila pertanyaan itu selalu mengganggunya. Di gubuknya ia pun menjadi sangat gelisah. Sekali ia bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir, kemudian terduduk dengan lesunya. Tiba-tiba saja ia teringat akan kewajibannya. Ia sudah berjanji untuk menyusul orang-orang Panawijen dan prajurit Tumapel ke tempat mereka bekerja. Hari ini ia akan menunggui orang-orang yang sedang menyelesaikan bendungan. Karena itu maka segera ia bangkit dan mengibas-ibaskan pakaiannya. Persetan dengan Bango Samparan, gumamnya, aku harus bekerja. Orang-orang itu pasti menunggu. Aku harus segera pergi kepada mereka. Sejenak Kehnarok menjadi ragu-ragu. Apakah ia harus berganti pakaian lebih dahulu, ataukah ia akan pergi dengan pakaian yang sudah dipakainya itu? Pakaian yang lusuh dan kotor. Kalau aku berganti pakaian, mandi, dan membersihkan diri lebih dahulu, maka sebentar lagi aku akan menjadi kotor lagi. Tetapi kalau tidak, terasa tubuhku gatal-gatal karena debu yang mengendap di wajah kulit ini. Akhirnya Kehnarok memutuskan untuk begitu saja pergi ke bendungan. Ia tidak akan berganti pakaian. Dengan pakaian yang kusut itu ia akan bekerja bersama-sama orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel. Di bendungan aku dapat membersihkan badanku, mengeringkan di sinar matahari, lalu mulai bekerja bersama-sama dengan mereka. Sejenak kemudian Kehnarok pun melangkah keluar gubuknya sambil menyambar sepotong ubi rebus. Sambil mengunyah ia berjalan meninggalkan gubuknya. Kepada seorang pengawal yang dijumpainya ia berkata, Aku pergi ke bendungan. Kalau kau melihat orang asing di sini, bertanyalah kepadanya, apakah namanya Bango Samparan? Pengawal itu mengangguk, Baik, jawabnya. Kalau orang itu menunggu aku, biarlah ia menunggu di gubuk aku sampai aku pulang. Baik. Kehnarok pun segera pergi ke bendungan menyusul orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel yang bekerja di sana. Sementara itu para prajurit yang bekerja di sendang buatan menjadi saling bertanya-tanya, kekuatan apakah yang tersembunyi di dalam diri Kehnarok? Kita mengenal beberapa orang sakti, gumam salah seorang prajurit yang bekerja di sendang, mungkin beberapa orang guru yang tinggal di padepokan-padepokan. Tetapi kita tidak menjadi heran melihat kelebihan-kelebihan mereka. Seolah-olah sudah seharusnya mereka memiliki kelebihan dari kita. Tetapi kita menjadi heran melihat orang-orang muda yang luar biasa seperti pemimpin para prajurit pengawal istana, Witantra. Kemudian adik seperguruannya, Mahendra dan Kebo Ijo. Kita heran juga melihat beberapa orang yang lain. Tetapi keheranan kita tidak melonjak-lonjak seperti kali ini. Kawannya yang diajak berbicara mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, ada dua orang sepengetahuanku yang telah membingungkan nalarku. Siapa? Witantra itu? Bukan. Betapa saktinya kakang Witantra, tetapi aku masih dapat mencapainya dengan nalar dan pertimbangan. Lalu siapa? Yang pertama adalah Aku Wutunggul Ametung. Kau ingat, ketika dengan tangannya ia membunuh seekor harimau? Ya, harimau yang membunuh seorang serati gajah itu. Ya, akibatnya gajahnya mengamuk. Gajah yang bodoh itu tidak tahu siapakah yang bersalah. Gajah itu tidak tahu bahwa sebenarnya Aku Wutunggul Ametung menolong seratinya, tetapi justru gajah menyerang Aku. Bukankah begitu? Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya, ya, ya aku ingat. Hampir saja Aku Wumati terinjak gajah itu. Tetapi hal itu tidak terjadi. Dan itulah ajaibnya. Tiba-tiba Aku Wutunggul Ametung pun marah. Dengan penggadanya yang kuning berkilauan, Aku Wutunggul Ametung memukul kaki gajah itu. Kaki depannya. Seketika itu gajah yang mengamuk itu jatuh terjerembap. Lumpuh. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya, ya, gajah itu lumpuh. Seandainya Aku menjadi macu gelap, maka ia akan mampu membunuh gajah yang sudah lumpuh itu. Ya, ia adalah orang yang aneh yang pertama aku lihat, dan yang lain? Yang seorang lagi? Yang seorang adalah orang ini, Kenarok. Adalah tidak masuk akal bahwa seorang diri ia dapat memindahkan batu-batu sekian banyaknya. Bukan saja sedemikian banyaknya, tetap lihatlah. Batu-batu sebesar itu, batu-batu yang harus dipikul oleh dua-tiga orang, orang itu menggelengkan kepalanya, mustahil, mustahil. Tetapi hal itu sudah terjadi. Ya, kawannya terdiam. Dipandanginya batu-batu yang besar itu dengan sorot metu yang aneh. Sedangkan kawannya yang lain bergumam, ada dua orang aneh di istana Tumapel. Tetapi yang seorang adalah Aku Tumapel sedangkan yang lain hanyalah seorang pelayan dalam, yang kali ini mendapat kepercayaan memimpin pembuatan bendungan dan sendang. Para prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka mengangkat pundak mereka sambil berdesis, aneh. Beberapa orang masih juga mencoba menjajagi kekuatan Kenarok dengan mencoba mengangkat batu-batu yang besar dan berat. Tetapi bertiga, batu itu baru terangkat. Kemudian mereka harus memindahkan batu-batu itu dan memasang pada dinding yang sedang mereka buat. Maka mereka memanggul batu-batu itu dengan tali dan sepotong kayu. Bersama-sama enam orang sekaligus. Namun kekaguman itu telah mendorong para prajurit Tumapel untuk bekerja semakin keras. Beberapa orang menganggap bahwa Kenarok telah marah kepada mereka karena mereka bekerja terlampau lamban. Tetapi anak muda itu tidak mau menyatakan kemarahannya. Karena itu maka disindirnya para prajurit itu dengan suatu perbuatan yang aneh. Memindahkan batu-batu besar dan kecil yang cukup banyak itu seorang diri. Seolah-olah ia ingin berkata, beginilah kira kita bekerja. Jangan terlampau lamban dan malas. Sementara itu, Kenarok sendiri telah berada di bendungan. Sejenak ia membersihkan dirinya kemudian berjemur sejenak sambil melihat orang-orang yang sedang bekerja. Ketika tubuhnya telah kering dan kesegaran pagi telah menjalar ke segenap urat nadinya, maka mulai pulalah ia bekerja. Tetapi apa yang dilakukan kali ini sama sekali tidak ada bedanya dengan kerja yang dilakukan oleh orang-orang lain. Mengangkat berunjung-berunjung bambu kecil yang sudah berisi batu bersama-sama dengan lima atau enam orang. Mengangkat batu-batu besar untuk diletakkan di antara berunjung-berunjung itu bersama-sama dengan dua-tiga orang. Sama sekali tidak nampak kelebihannya dari orang-orang lain yang bekerja bersamanya. Ketika Kenarok telah tenggelam di dalam kerja, maka untuk sejenak ia melupakan bango samparan dan melupakan mimpi ayah angkatnya yang gila itu. Dicurahkannya segenap perhatiannya ke bendungan, susukan induk, dan parit-parit. Hatinya seolah-olah membusung apabila dilihatnya pedati-pedati yang memuat batu, tanah, dan segala macam perlengkapan. Kemudian orang-orang Panawijen bersama-sama dengan para prajurit Tumapel melunakan tanah dengan banyak-banyak. Sebagian lagi mengisi berunjung-berunjung bambu dengan batu dan meletakkannya di bendungan yang sudah menjadi semakin tinggi. Bendungan itu hampir selesai, berkata Kenarok di dalam hatinya, aku selanjutnya akan dapat mempergunakan orang-orang itu untuk menyelesaikan sendang dan taman buatan itu. Orang-orang Panawijen pasti akan bersedia membantu, sedangkan yang sebagian lagi mulai membajak tanah untuk persawahan. Kenarok mengangguk-anggukan kepalanya. Aku harus menyiapkan semuanya tepat pada waktunya. Demikianlah maka orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel itu bekerja keras untuk membangunkan suatu harapan bagi masa depan. Bagi anak cucu. Mereka tidak sekedar berpikir tentang diri mereka. Tetapi yang penting bagi mereka adalah, mereka telah berbuat. Mereka telah memberikan sesuatu bagi anak cucu mereka. Dengan demikian maka kehadiran mereka dalam urutan turun-tumurun tidak akan membuat anak cucu mereka menyesal. Anak cucu mereka tidak akan mengatakan, bahwa tataran keturunan yang ini adalah tataran yang paling jelek di antara garis keturunan karena telah mengabaikan usaha untuk anak cucu mereka. Orang-orang yang bekerja itu sama sekali tidak menghiraukan ketika matahari memanjat semakin tinggi. Mereka tidak menghiraukan trik yang seakan-akan membakar bunggung mereka yang telanjang. Sedangkan matahari pun merayap semakin tinggi. Setelah dilampauinya puncak langit, maka datanglah saatnya perjalanan itu berganti menurun. Semakin lama semakin rendah, sehingga akhirnya cahayanya menjadi kemerah-merahan. Orang-orang yang sedang bekerja di bendungan, di parit-parit, dan di taman pun sampai pada batas waktu mereka. Mereka akan segera beristirahat. Setelah mengeringkan keringat mereka, maka beramai-ramai mereka mandi. Sejenak kemudian maka bendungan itu telah menjadi sepi. Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel telah kembali ke gubuk masing-masing. Mengambil makan mereka, kemudian duduk-duduk beristirahat sambil bercakap-cakap tentang banyak hal yang dapat menghibur kelelahan mereka. Dalam pada itu, dua ekor kuda berlari tidak terlampau cepat mendekati bendungan yang telah menjadi sepi itu. Beberapa ratus langkah dari bendungan itu, keduanya berhenti. Samar-samar dalam cahaya senja, salah seorang dari mereka berkata, apakah bendungan itu tidak dijaga? Yang lain menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu Paman. Orang yang pertama, yang masih saja berusaha mencari jalan untuk dapat menghubungi bakal permaisuri Tumapel, menengadahkan wajahnya. Dan dilihatnya langit menjadi semakin suram. Aku tidak segera dapat berhubungan dengan seseorang yang dapat aku percaya. Seharusnya kau, bekas seorang pelayan dalam, akan dapat lebih mudah melakukannya. Tetapi ternyata aku terlampau bodoh. Namaku telah dikenal oleh hampir setiap orang Tumapel. Aku kira mereka pun sekarang mengetahui apa yang telah terjadi dengan diriku, sehingga tidak seorang pun lagi akan mempercayai aku. Yang lain, yang berwajah beku, mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, aku dapat mengerti kuda sempana, orang itu, kebosindet, terdiam sejenak. Kemudian ia melanjutkan, bagaimana dengan Kainarok? Aku kira kita tidak akan mendapat kesempatan, jawab kuda sempana, aku belum demikian mengenalnya. Dengan upah yang cukup tinggi? Atau dalam pembagian yang adil? Kuda sempana menggeleng. Aku tidak tahu. Tetapi ternyata anak muda itu kini mendapat kepercayaan dari aku. Mungkin ia berpendirian teguh dan kita akan terjebak karenanya. Kebosindet tidak menjawab. Dipandanginya arah bendungan yang menjadi semakin kabur. Aku akan pergi ke Tumapel untuk mencari orang-orang yang dapat bekerja bersama dengan aku, menjual Mahisa Agni kepada adiknya, berkata kebosindet dalam nada yang datar. Ternyata kuda sempana pun kini wajahnya telah hampir membeku pula. Kesan dari kata-kata itu sama sekali tidak tampak di wajahnya. Dengan nada datar pula ia bertanya, apakah aku harus ikut serta bersama paman? Ya, kau harus pergi bersamaku. Selalu. Aku tidak dapat meninggalkankah sendiri di goa itu. Aku tidak ingin kau membunuh Mahisa Agni yang masih lemah. Aku tidak akan membunuhnya dan Mahisa Agni sudah menjadi cukup segar. Kau ingin berkelahi melawannya tidak. Tetapi aku tidak percaya kepadamu, sebab kau menyimpan dendam yang tidak terkatakan. Kau harus pergi bersamaku. Kau tidak boleh bertemu Mahisa Agni tanpa aku. Sedangkan Mahisa Agni sementara ini harus tetap hidup. Kuda sempana tidak menjawab. Ia kini sama sekali sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Mahisa Agni, terhadap bendungan, terhadap kendedes, dan bahkan terhadap diri sendiri. Marilah, jangan risaukan Mahisa Agni. Ia tidak akan dapat keluar dari daerah rawa-rawa. Ia tahu apa yang tersembunyi di dalam air itu. Lumpur dan binatang-binatang berbisa. Hanya akulah yang mengenal jalan yang paling aman. Kau pun tidak. Kuda sempana tidak menjawab. Sedangkan wajahnya pun tidak menunjukkan kesan apapun. Beku, hampir seperti wajah keboh sindet, meskipun kadang-kadang wajah itu masih juga bergerak dan memberikan kesan. Kedua ekor kuda itu mulai bergerak lagi. Mereka tidak mendekati bendungan dan perkemahan orang-orang Panawijen, tetapi mereka menyusur sungai di seberang perkemahan. Aku harus menemukan seseorang yang dapat menyampaikan penawaran kepada calon permaisuri itu, Gumam Keboh Sindet. Apakah di perkemahan itu tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya dan dibawa bekerja bersama? Kuda sempana menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Kita janjikan upah setinggi-tingginya. Kalau perlu apa saja yang diminta akan kita penuhi. Kalau permintaannya tidak masuk akal, dan melampaui kemampuan Paman, bahkan melebih tawaran yang akan Paman terima dari Candides. Keboh Sindet terdiam sejenak, tetapi ia berpaling memandangi kuda sempana yang berkata di sampingnya. Kemudian terdengar orang itu berdesis dengan suara yang dalam, yang seolah-olah hanya melingkar-lingkar di dalam perutnya. Kau memang bodoh sekali. Lebih bodoh dari yang aku duga. Baik Kainarok maupun orang lain tidak akan mengurangi pendapatan kita. Kuda sempana menjadi heran mendengar jawaban itu. Tetapi ia tidak bertanya. Dibiarkannya Keboh Sindet memberinya penjelasan. Mereka tidak akan pernah mengenyam hasil dari jerih payah mereka. Kenapa akhirnya terdengar kuda sempana berdesis? Mereka akan mati demikian pekerjaan mereka selesai, mereka akan Paman bunuh. Tentu. Mereka akan mati. Semua hasilnya akan jatuh ke tangan kita. Kau mengerti? Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya tetapi dadanya terasa berdesir. Ternyata Keboh Sindet memang benar-benar seorang yang gila. Ia tidak memperhitungkan care apapun. Yang dipergunakannya untuk mendapatkan harta. Sedangkan harta benda dan kekayaan yang tidak terkira itu hanya ditimbunnya saja di dalam goa yang terasing. Tidak masuk akal, desis kuda sempana di dalam hatinya, orang ini benar-benar sudah tidak waras. Ia tidak beranak istri, tidak bersanak kadang. Buat apa ia menimbun segala macam harta benda di dalam goa itu? Namun kuda sempana sendiri menyadari kemungkinan-kemungkinan yang bakal dialami. Apabila pekerjaan tentang Mahisa Agni ini selesai, maka ia pun akan mengalami nasib serupa dengan orang-orang yang sedang dicari oleh Keboh Sindet. Kali ini ia masih mungkin untuk diperalat, menghubungi orang-orang dalam yang bersedia berhianat dengan janji yang menyenangkan. Tetapi orang itu kemudian akan mati, dan ia sendiri pun akan mati pula. Sejenak kemudian mereka pun saling berdiam diri. Dengan agak ragu-ragu Keboh Sindet meninggalkan bendungan dan menjauhi perkemahan orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel. Ternyata kuda sempana tidak dapat menghubungkannya dengan siapapun dari perkemahan ini. Juga Kehinarok sangat meragukannya. Apakah anak muda itu dapat dikailah dengan janji? Tetapi Keboh Sindet tidak perlu tergesa-gesa. Kalau mungkin hubungan itu dapat dilakukan sebelum hari perkawinan, tetapi kalau gagal, maka sesudah Candides menjadi permaisuri pun, pasti akan berhasil juga. Mungkin Candides akan dapat dijadikannya sapi perahan. Setiap kali dituntutnya sejumlah uang dan perhiasan, tetapi Mahisa Agni tidak juga dilepaskan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan berikutnya. Candides dapat mempercayakan kepada orang hambanya, untuk melihat di tempat-tempat tertentu, sudah tentu tidak disarangnya, bahwa Mahisa masih betul-betul hidup, penafsiran karena kata tidak terbaca. Keboh Sindet kadang-kadang tersenyum sendiri di dalam hati, meskipun wajahnya tetap membeku. Rencana ini ternyata masih lebih baik dengan rencananya untuk mempergunakan nama Empu Sada. Persetan dengan Empu Gila itu, katanya di dalam hati, asal saja ia tidak menghalangi. Kuda-kuda itu berjalan semakin lama semakin jauh. Tidak terlampau cepat. Bahkan seakan-akan mereka sedang bercengkerama di luasnya padang rumput yang berwarna kekuning-kuningan. Sekali-sekali mereka melewati gerumbul-gerumbul perdu yang berwarna kelam. Tiba-tiba Keboh Sindet bergumam, kuda sempana. Kita akan sering melewati tempat ini. Siapa tahu, suatu ketika kita akan bertemu dengan seseorang yang dapat kita jadikan alat, untuk menyampaikan penawaran kita kepada Candides. Kuda sempana tidak menjawab. Dan Keboh Sindet pun tidak berbicara lagi. Sambil berdiam diri mereka meneruskan perjalanan mereka ke Tumapel untuk melihat-lihat saja kemungkinan yang dapat mereka lakukan. Sementara itu Keh Narok sedang marah-marah di dalam gubuknya. Ketika ia pulang dari bendungan, maka segera ia ingin berganti pakaian karena pakaiannya telah menjadi sangat kusut dan kotor. Semalam pakaian itu telah dipakainya untuk melontar-lontarkan batu, dan sehari ini dipakainya untuk bekerja di bendungan. Karena itu maka pakaiannya itu telah penuh dengan debu. Tetapi ketika ia membuka seikat bungkusan di sudut gubuknya, tempat ia menyimpan pakaian, maka tiba-tiba ia mengumpat. Ternyata di dalam bungkusan itu hanya terdapat seongguk rumput kering. Hem, siapakah yang telah membuat gila ini tanpa sesadarnya Keh Narok berteriak. Beberapa orang mendengar suara teriakan itu dan dengan tergesa-gesa mereka mendatangi. Mereka tertegun melihat bungkusan rumput kering di sudut gubuk Keh Narok, di samping pembaringannya. Siapa hi, siapa yang telah berbuat gila? Apakah aku harus bertindak kasar? Tak seorang pun yang menjawab. Panggil pengawal, teriak Keh Narok marah. Beberapa orang dengan tergesa-gesa mencari prajurit yang siang ini bertugas mengawal perkemahan ini. Sedangkan beberapa orang lain berkerumun, saling berguman di antara mereka, siapakah yang telah berbuat tidak sepantasnya itu. Seandainya orang itu bermaksud membuat suatu lelucon, maka sendau gurau yang demikian itu sangat melampaui batas. Apalagi apabila ada di antara mereka yang sengaja mengambil pakaian Keh Narok yang hanya beberapa lembar, maka perbuatan itu akan merupakan celah bagi seluruh prajurit Tumapel atau orang-orang Panawijen. Ketika dua orang pengawal datang ke gubuk itu dan melihat orang berkerumun, hatinya menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika mereka masuk ke dalam gubuk itu. Dengan lantangnya Keh Narok berteriak, lihat, lihat. Metu kedua orang itu terbelalak ketika mereka melihat sebungkus rumput kering di sudut gubuk Keh Narok, di samping pembaringannya. Mula-mula mereka tidak mengerti, apakah maksud Keh Narok dengan menunjuk seonggok tumput kering itu. Namun kemudian mereka mengerti, bahwa seharusnya pakaianlah yang pantas dibungkus di tempat itu. Apakah kau sudah melihat? Ya, hampir bersamaan kedua prajurit itu menjawab. Lalu apa katamu bertanya Keh Narok pula? Keduanya menggelengkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, aku tidak dapat mengerti. Aku mengawal perkemahan ini dengan baik. Aku tidak melihat seorang pun masuk atau keluar dari gubuk ini. Seandainya itu karena kehilafanku, maka aku dapat menunjukkan siapa saja yang hari ini bertugas di perkemahan, di dapur, dan mereka yang sedang beristirahat karena semalam mereka bertugas. Panggil mereka, berkata Keh Narok. Nadanya meninggi dan wajahnya menjadi tegang, panggil mereka. Aku tidak senang dengan lelucon yang tidak pantas ini. Kedua pengawal itu mengangguk. Salah seorang di antaranya menjawab, Baik, kami akan memanggil mereka semua. Kedua orang itu pun kemudian keluar dari gubuk Keh Narok. Beberapa orang lain membantunya memanggil orang-orang yang oleh kedua pengawal itu disebut namanya. Di dalam gubuknya Keh Narok hampir tidak sabar menunggu kedatangan kedua orang pengawal itu. Ketika keduanya datang, maka orang-orang yang mereka panggil pun satu-satu segera menyusul masuk ke dalam gubuk itu. Hampir saja Keh Narok membentak-bentak mereka dengan marahnya seandainya Kibuyut Panawijen tidak segera masuk ke dalam gubuk itu pula. Ternyata peristiwa itu sudah pula terdengar oleh orang-orang Panawijen sehingga wajah Keh Narok menjadi agak kemerah-merahan. Maaf Kibuyut, aku sedang mengurus sesuatu peristiwa yang memalukan. Sebenarnya aku hanya ingin mengatakan kepada mereka, bahwa hal yang demikian sebaiknya tidak terulang. Permainan yang keterlaluan Kibuyut Panawijen yang telah lanjut itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun agaknya tidak senang melihat kejadian itu. Kejadian itu akan dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan di dalam perkemahan ini. Tetapi orang tua itu tidak segera mencampuri persoalannya, karena Kibuyut menganggap bahwa persoalan itu masih terbatas pada prajurit-prajurit pajang sendiri. Meskipun demikian Kibuyut itu berkata, kejadian ini patut disesalkan nger. Ya, Kibuyut. Aku harus sekali-sekali bertindak terhadap orang-orang yang tidak dapat menempatkan dirinya, menyesuaikan diri dengan keadaan. Kibuyut mengangguk-anggukkan kepalanya, sementara itu orang-orang yang dipanggil oleh Keh Narok telah berkumpul berjejal-jejal di dalam gubuk itu. Tetapi karena di dalam gubuk itu pula ada Kibuyut Panawijen, maka Keh Narok bersikap agak hati-hati. Apakah kalian berada di perkemahan siang ini? Ia bertanya. Orang-orang itu menganggukkan kepala mereka. Beberapa di antara mereka menjawab, Ya, kami siang ini berada di sini. Lihat, apakah yang terjadi di sini? Tak seorang pun yang menyaut. Mereka melihat seongguk rumput kering. Ketika aku meninggalkan gubuk ini, sebagai orang yang terakhir karena kelambatanku, bungkusan ini adalah bungkusan pakaian. Tetapi sekarang yang ada di sini adalah seongguk rumput. Aku tidak menyayangkan pakaian ku yang hilang, sebab aku akan dapat meminjam salah seorang dari kalian dan besok akan dapat memohon ganti kepada aku, tetapi sendau gurau yang demikian sangat menyakitkan hati. Aku minta siapa yang telah berbuat, segera menyatakan dirinya. Kali ini aku tidak akan berbuat apa-apa, tetapi ingat, hal ini tidak boleh terulang. Orang-orang itu saling berpandangan. Tetapi wajah-wajah mereka menunjukkan perasaan mereka yang menjadi cemas. Sejenak mereka tidak dapat berkata sepatah kata pun sehingga mereka mendengar Kehnarok berkata, jangan menunggu aku mengambil tindakan. Salah seorang prajurit yang sudah setengah umur kemudian menjawab, aku kira, tidak seorang pun dari kami yang berbuat demikian. Kami tahu menempatkan diri kami. Meskipun kadang-kadang kami bergurau hampir tidak terkendali, tetapi kami tidak akan sampai tindakan sejauh itu. Kehnarok mengerutkan keningnya. Ia dapat memahami jawaban itu. Tetapi ia tidak dapat mengerti bahwa hal itu dapat terjadi. Sejenak Kehnarok berdiam diri sambil memandangi wajah-wajah yang ada di sekitarnya. Ketika terpandang olehnya wajah dua orang yang semalam mengawal perkemahan, dan sehari ini beristirahat di perkemahan, maka tiba-tiba ia berkata, baik, baik, semua keluar dari gubuk ini. Semuanya, kecuali kedua orang ini. Kedua pengawal itu mengerutkan kening mereka. Pada mereka menjadi berdebar-debar. Sedangkan beberapa orang kawan mereka pun memandang mereka dengan penuh pertanyaan. Apakah yang telah mereka lakukan? Sesaat kemudian satu-satu orang-orang di dalam ruangan itu mengalir keluar. Yang tinggal di dalam gubuk itu kemudian tinggallah kedua pengawal itu, Kehnarok, dan Kibuyut Panawijen. Meskipun demikian para prajurit yang berkerumun masih saja berkerumun. Mereka berdiri berjejal-jejal di luar pintu gubuk Kehnarok. Tetapi agaknya Kehnarok tidak senang melihat mereka. Karena itu maka ia melangkah ke muka pintu sambil berkata, Sudahlah. Kembalilah kalian ke dalam gubuk kalian masing-masing. Aku kira tidak ada lagi yang akan aku persoalkan. Aku tahu bahwa tidak ada di antara kalian yang telah melakukannya. Sejenak para prajurit itu saling berpandangan. Dan mereka mendengar Kehnarok berkata selanjutnya, Kembalilah dan beristirahatlah. Lupakan peristiwa ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri tanpa mengganggu kalian lagi. Meskipun hati para prajurit itu masih diganggu oleh berbagai pertanyaan, Terutama tentang kedua kawannya yang masih berada di dalam gubuk Kehnarok, Namun mereka terpaksa meninggalkan tempat itu kembali ke dalam gubuk masing-masing, Meskipun mereka masih tetap menunggu apa yang akan terjadi atas kedua kawannya. Setelah para prajurit meninggalkan tempat itu, Maka Kehnarok pun kembali masuk ke dalam ruangan gubuknya yang diterangi oleh sebuah pelita minyak yang tersangkut pada tiang bambu. Sinarnya yang redup berguncang ditiup angin padang yang agak keras. Sejenak ruangan itu dicekam oleh kesepian. Namun kesepian yang tegang. Kedua prajurit yang semalam mengawal perkemahan itu masih berdiri tegak seperti tonggak. Sekali-kali mereka saling berpandangan. Namun kemudian mereka kembali mendengar jantung masing-masing berdebaran. Mereka terkejut ketika tiba-tiba Kehnarok memecah kesepian. Justru dengan ada yang rendah perlahan-lahan, duduklah. Sekali lagi mereka saling berpandangan. Dan sekali lagi mereka mendengar suara Kehnarok luna, duduklah. Kemudian kepada Kibuyut Panawijen, Kehnarok mempersilahkan pula, silakan Kibuyut, duduklah. Mereka berempat kemudian duduk berkeliling. Sejenak mereka saling berdiam diri, namun kemudian Kehnarok mulai berbicara kepada kedua prajurit itu, apakah kalian semalam mengawal perkemahan ini? Hampir bersamaan mereka menjawab, ya, kami mengawal perkemahan ini semalam. Ya, aku bertemu kalian semalam, sahut Kehnarok. Tetapi sejenak ia menjadi ragu-ragu. Ia ingin bertanya kepada kedua pengawal itu tentang seorang yang bernama Bango Samparan. Namun ia takut mendengar jawabannya. Seandainya kedua prajurit itu menggelengkan kepala mereka dan berkata, bahwa mereka tidak melihat seorang pun, maka itu berarti bahwa otaknya sendiri sudah tidak wajar lagi. Karena itu untuk sesaat Kehnarok terdiam. Dipertimbangkannya baik-baik pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya, supaya tidak meluncur berdesak-desakan sehingga membayangkan kegelisahannya. Baru sejenak kemudian Kehnarok itu bertanya, kau hari ini beristirahat? Keduanya renang angguk-anggukan kepalanya dengan ragu-ragu. Ya, jawab mereka. Bukankah kau semalam datang kepadaku ketika aku berjalan-jalan di luar gubuk ini? Ya, kami memang datang kemari. Kehnarok mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia menjadi ragu-ragu. Kenapa ia mesti bertanya? Kenapa kedua orang itu tidak berkata kepadanya bahwa semalam mereka mengantarkan seseorang kepadanya? Semalam udara di dalam gubuk terlampau panas. Aku berjalan keluar ketika kalian datang. Bukankah begitu? Kedua prajurit itu menjadi heran mendengar pertanyaan Kehnarok yang melingkar-lingkar itu. Namun mereka menjawab pula, ya, udara memang terlampau panas semalam. Oh, desah Kehnarok di dalam hatinya. Tetapi akhirnya ia tidak sabar lagi menunggu kedua orang itu berkata dengan sendirinya tentang peristiwa semalam yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya. Jawaban kedua orang itu tidak dapat disimpulkannya, apakah mereka datang hanya berdua atau dengan seseorang lain. Karena itu maka Kehnarok tidak lagi menunggu. Langsung ia bertanya dengan dada yang berdebar-debar, apakah kau semalam membawa seseorang kepadaku? Seorang tamu. Wajah Kehnarok menjadi tegang selama ia menunggu kedua orang itu menjawab. Kalau mereka menggeleng, berkata Kehnarok di dalam hatinya, ternyata aku telah menjadi gila. Aku telah melihat apa yang sebenarnya tidak pernah ada. Hampir terlonjak Kehnarok ketika mendengar orang itu menjawab, Ya, kami semalam mengantarkan seseorang kemari. Seorang tamu. Oh, Kehnarok menundukkan kepalanya. Kedua tangannya menyanggak keningnya seolah-olah kepala itu menjadi terlampau berat. Kedua prajurit itu, Kibuyut Panawijen, menjadi heran melihat tingkah lakunya, sehingga orang tua itu bertanya, apa yang telah terjadi? Ger. Oh, tergagap Kehnarok menjawab, Tidak apa-apa Kibuyut. Aku hanya dibingungkan oleh perasaanku sendiri, kemudian kepada kedua prajurit itu ia ingin meyakinkan dirinya sendiri, jadi kalian semalam telah membawa bango samparan kepadaku? Ya, seseorang, jawab mereka. Bukan orang Panawijen dan bukan dari Tumapel. Ya, ya, orang itu adalah bango samparan, Kehnarok menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak gila, kata Ria di dalam hati, aku tidak gila. Bango samparanlah yang gila. Meskipun demikian, Kehnarok tidak dapat ingkar kepada diri sendiri, bahwa apa yang telah terjadi itu, kegelisahan, kebingungan, dan keraguan-keraguan, adalah akibat dari mimpi yang gila yang didengarnya dari mulut bango samparan. Seandainya ia tidak pernah mendengar mimpi itu, maka ia tidak akan bingung seandainya bango samparan itu benar-benar tidak pernah datang sekalipun. Tetapi bango samparan itu ternyata benar-benar telah datang di gubuknya. Bango samparan itu telah bercerita kepadanya tentang sesuatu yang telah membuatnya gelisah. Kalau tidak, maka ia tidak akan bingung bertanya kepada orang-orang yang dijumpainya tentang seseorang yang bernama bango samparan. Kalau pikirannya tidak sedang dikacaukan oleh angan-angan yang gila yang diucapkan oleh bango samparan itu, maka ia akan cukup tenang untuk bertanya kepada orang-orang yang langsung berkepentingan. Kedua orang prajurit itu masih saja duduk dengan penuh menyimpan pertanyaan di dalam dadanya. Ia masih belum tahu hubungan yang jelas antara seonggok rumput itu dengan tamu Kainarok semalam. Sejenak mereka saling berdiam diri. Kibuyut Panawijen hanya mengangguk-anggukan kapalannya saja, karena ia tidak tahu ujung pangkal dari pembicaraan mereka tentang tamu yang dibawa oleh kedua prajurit itu. Yang mula-mula memecah kesepian adalah suara Kainarok datar, Aku minta maaf kepada kalian. Mungkin kalian menjadi gelisah atau cemas. Aku memang terlampau tergesa-gesa. Kedua prajurit itu saling berpandangan, tetapi keduanya tidak menjawab. Dan karena keduanya diam saja, maka Kainarok meneruskan, sampaikan pula kepada setiap prajurit Panawijen yang ikut menjadi gelisah pula seperti kalian. Aku yakin bahwa mereka kini masih saja diliputi oleh pertanyaan tentang diri kalian berdua. Nah, sekarang kembalilah kalian ke gubuk kalian. Sampaikan permintaan maafku kepada semua prajurit. Sekali lagi kedua prajurit itu saling berpandangan. Salah seorang dari mereka bertanya, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Kainarok berpaling sejenak, memandangi seongguk rumput di samping pembaringannya. Katanya, dalam kegelisahan aku terlampau cepat menjadi marah. Apa yang kalian lihat di sini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian tidak usah berpikir tentang rumput kering itu. Itu pasti pokal tamu semalam. Aku kira ia pergi ketika aku sedang berada di sendang yang sedang dibuat itu. Dan tamuku itu pula lah yang telah membawa seluruh pakaian ku dan menggantinya dengan seongguk rumput kering. Kedua prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya sambil menarik nafas dalam-dalam, sedangkan Ki Buyut Panawijun mengangguk-anggukan pula sambil berkata, Oh, jadi semalam Angger kedatangan seorang tamu yang pergi tanpa pamit? Begitulah Ki Buyut. Siapakah tamu Angger itu? Dan apakah Angger yakin bahwa tamu Angger itu yang telah berbuat? Ke Narok terdiam sejenak. Ia menjadi ragu-ragu untuk mengatakan hubungan antara dirinya dengan Bango Samparan. Ia sendiri sebenarnya tidak ingin mendengar tentang hubungan yang pernah terjadi itu. Bukan karena ia ingkar dan tidak mengenal terima kasih tetapi ia ingin menjauhkan diri dari setiap pengaruh yang akan dapat menyeretnya ke dalam dunia yang hitam. Kalau ia kini terseret ke dalam dunianya yang lama, maka kejahatan yang akan dapat dilakukan pasti akan lebih dasyat dari masa-masa sebelumnya. Ia kini memiliki pedang di lambung, memiliki kekuasaan meskipun tidak terlampau besar, dan memiliki pengaruh yang cukup atas beberapa orang prajurit. Tetapi ia harus menjawab pertanyaan Kibuyut Panawijin sehingga sekenanya ia bergumam, Bango Samparan adalah seorang kawan, Kibuyut. M, Kibuyut mengangguk-anggukan kepalanya. Sama sekali tidak terlintas sejumput prasangkapun atas jawaban itu. Namun Ke Narok yang merasa tidak mengatakan sebenarnya itu menjadi semakin gelisah. Tanpa sesadarnya ia menyambung, kawan yang agak dekat di masa-masa lalu. Tetapi kami tidak sejalan dalam angan-angan dan perbuatan. M, Kibuyut masih saja mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Ke Narok masih saja diburu oleh kegelisahannya sendiri. Tetapi, kami sudah lama sekali berpisah Kibuyut, tergagap Ke Narok berkata terus, dan sebenarnya aku tidak ingin lagi bertemu dengan orang itu. M, Kibuyut mengangguk-angguk terus. Aku menyesal bahwa ia datang kemari semalam. Orang itu benar-benar gila. Ia datang dengan kegilaannya. M, Kibuyut masih mengangguk-angguk, tetapi ia heran melihat sikap Ke Narok yang tiba-tiba menjadi semakin tegang. Keheranan Kibuyut Panawijen itu terpancar di dalam sorot. Matanya. Namun Ke Narok menangkap sorot metu itu dengan alas kegelisahan, sehingga Ke Narok merasa, seakan-akan Kibuyut Panawijen itu tidak mempercayainya. Kibuyut, aku berkata sebenarnya. Aku berkata apa yang sebenarnya terjadi. Kibuyut menjadi semakin heran. Namun ia tidak segera menjawab. Kenapa Kibuyut tidak percaya, Hi, oh, Kibuyut terkejut mendengar pertanyaan itu sehingga hampir-hampir ia terlonjak dari duduknya. Kening yang telah mulai berkerut dilukisi oleh garis-garis ketuaannya, menjadi semakin berkerut-merut. Kenapa aku tidak percaya, Nger? Kenapa? Aku percaya kepada Nger. Bahkan aku mempercayakan seluruhnya kepadamu. Sepeninggal Mahisa Agni, maka segenap kepercayaan ada padamu, Nger. Tetapi sorot metu Kibuyut itu. Oh, Kibuyut menjadi semakin bingung, bagaimana dengan sorot mataku? Apakah sorot mataku mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mempercayaimu? Oh, aku tidak tahu bagaimana aku harus memandang Nger. Jawaban itu terasa telah menghujam ke dalam jantung Kainarok. Sejenak Kainarok terbungkam. Ia dapat merasakan kejujuran yang terpancar dari jawaban Kibuyut yang tua itu. Sehingga karena itu, maka disadarinya, betapa ia menjadi cemas dan bingung karena bango samparan. Terpatah-patah keparok itu kemudian berkata, Maaf Kibuyut, maaf. Aku telah benar-benar menjadi bingung. Kibuyut Panawijen tidak segera menyaut. Dipandanginya saja anak muda itu dengan beribu pertanyaan di dalam dadanya. Tetapi, kemudian orang tua itu pun dapat menangkap kegelisahan yang sangat telah mengganggu Kainarok. Tiba-tiba orang-orang yang berada di dalam gubuk itu terkejut ketika Kainarok berkata, Tinggalkan aku sendiri. Tinggalkan aku sendiri. Prajurit yang berada di dalam gubuk itu saling berpandangan. Dan mereka mendengar Kainarok berkata, kenapa kalian berdua belum juga meninggalkan tempat ini? Aku sudah minta maaf kepada kalian, bahkan aku pesan kepadamu berdua. Aku minta maaf pula kepada setiap prajurit yang menjadi gelisah dan tersinggung karena sikapku. Aku sudah berkata pula, bahwa yang mengambil semua pakaianku dan menggantinya dengan rumput-rumput kering adalah tamuku semalam. Nah, tinggalkan aku, Kainarok berhenti sejenak, lalu suaranya menurun lemah, tetapi semuanya ini bukan lelucon yang menyenangkan. Kedua prajurit itu pun kemudian berdiri sambil berkata, kami minta diri. Silakan. Aku minta maaf untuk kesekian kalinya. Kedua prajurit itu pun kemudian meninggalkan gubuk itu. Beberapa langkah mereka berpaling. Ketika sekali lagi mereka saling berpandangan, maka mereka pun menggeleng-gelengkan kepala masing-masing. Mereka seolah-olah saling bertanya, apakah yang sebenarnya telah terjadi, tetapi mereka pun bersama-sama menyadari bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang Kainarok dan tamunya. Meskipun kedua prajurit itu telah meninggalkan gubuk Kainarok, namun Kibuyuk masih saja duduk di samping Kainarok. Ia sebenarnya ingin mengetahui kenapa anak muda itu menjadi sangat gelisah. Tetapi Kibuyuk tidak berani bertanya kepadanya. Sesaat mereka duduk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kepala-kepala mereka menunduk dan angan-angan mereka mengembara ke dunia yang tidak dapat mereka jajagi. Malam yang sepi itu pun menjadi semakin sepi. Nyala pelita minyak masih saja berayun-ayun di belai padang. Lamat-lamat di kejauhan terdengar derik belalang, dan sekali-sekali terdengar lolong anjing liar dan keluhan burung kedasi. Tetapi betapa malam diselimuti oleh kesenyapan yang ngelangut, namun Kainarok masih juga dikejar oleh kegelisahannya. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menguasai dirinya supaya tidak lagi menyinggung perasaan orang lain yang tidak bersangkut paut dan tidak mengerti sama sekali persoalan bangol samparan. Kibuyuk Panawijen, seorang yang telah cukup banyak makan asin pahitnya kehidupan, dapat menghubungkan kegelisahan Kainarok itu dengan tamunya semalam, yang menurut dugaan Kainarok telah membawa segenap sisa pakaiannya, kecuali yang dipakainya itu. Tetapi Kibuyuk pun menyangka, bahkan hampir meyakininya, bahwa sebenarnya kegelisahan Kainarok bukan hanya sekadar karena pakaiannya itu lenyap. Anak muda itu telah berkata, bahwa ia akan dapat meminjam kepada orang lain kemudian kembali ke Tumapel untuk mengambil pakaiannya yang lain atau minta kepada Aku Wutunggul Ametung. Tetapi yang lain itulah yang agaknya tidak hendak dikatakannya. Yang lain itu pula lah yang sangat menggelisahkannya. Namun ternyata Kainarok yang hampir tidak pernah menahan sesuatu perasaan apapun di masa lampaunya, terlampau sukar untuk menyembunyikan kegelisahannya. Di masa lampau ia akan berbuat apa saja yang terbersih di batinya. Ia akan berteriak apabila ia ingin berteriak. Ia akan berkelahi apabila ia ingin berkelahi. Ia akan mencegat dan menangkap gadis-gadis apabila dikehendaki. Bahkan ia akan membunuh apabila keinginan itu timbul di dalam benaknya. Perlahan-lahan ia telah berhasil menyingkir dari dunianya yang kelam itu. Namun untuk menahan dadanya digetarkan oleh perasaan gelisah dan pepat, adalah terlampau sulit baginya. Karena itu, maka tanpa disangka-sangka oleh Kibuyut Panawijen, Keh Narok itu kemudian berkata, Kibuyut, aku telah berbohong. Aku telah mencoba membohongi Kibuyut. Kibuyut mengangkat wajahnya. Kini ia tahu, kenapa Keh Narok menyangkanya, bahwa ia tidak mempercayai kata-kata anak muda itu. Orang yang telah cukup berumur itu segera dapat mengerti apa yang menyebabkan Keh Narok berbuat demikian. Perasaannya sendirilah yang mengatakannya bahwa ia telah berbohong, bahwa kata-katanya itu tidak dapat dipercaya. Namun karena itu pula Kibuyut Panawijen menjadi kagum akan kejujuran hatinya. Hatinya yang masih cukup terbuka dalam kesederhanaannya. Kibuyut, berkata Keh Narok terbata-bata. Bango Samparan sama sekali bukan hanya sekadar temanku. Kibuyut mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya Bango Samparan itu mempunyai kedudukan yang khusus di hati Keh Narok, sehingga kehadirannya telah membuat anak muda itu kebingungan. Dan sebelum Kibuyut berkata, Keh Narok meneruskan, tetapi bahwa ia yang telah mengambil pakaian ku dapat aku yakini. Bango Samparan memang mempunyai sifat yang demikian. Dan itulah yang menakutkan aku. Aku tidak mau lagi disentuh oleh racun-racun yang pernah menghujam di dalam benakku di masa kanak-kanakku. Kibuyut, Bango Samparan seorang penjudi besar, tetapi seorang perampok kecil-kecilan itu adalah hayah angkatku. Kibuyut Panawijen masih mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi semakin jelas akan persoalan anak muda itu. Anak muda yang ketakutan melihat bayang-bayang yang pernah menyelimutinya di masa kanak-kanak, dan yang kini tiba-tiba saja telah muncul kembali. Tetapi Kibuyut Panawijen masih belum menanggapinya. Ia masih saja berdiam diri sambil memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh Keh Narok. Dan Keh Narok itu berkata terus, Dan Ayah Angkatku itu, seperti Ayah Angkatku yang lain, Lembong, telah membentukku menjadi seekor serigala yang liar, yang hidup berkeliaran tanpa landasan. Sekali-sekali aku jumpai juga orang-orang yang baik, seorang yang mengajarku mengenai beberapa hal, bahkan sampai pada masalah kepandayan ilmu dan kesusastraan. Tetapi tak seorang pun yang langsung memperhatikan masalah keruksanian. Sehingga suatu ketika aku bertemu dengan orang-orang yang aku anggap aneh, yang memberikan pengertian yang lain, yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Namun, kini tiba-tiba orang semacam bango samparan itu muncul kembali. Kibuyut mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan orang tua itu berkata, Anak Mas, kehadiran orang-orang yang tidak kau kehendaki itu, jadikanlah alat untuk melihat diri sendiri. Bukankah kehadiran bango samparan dapat memberikan sekadar kenangan atas masa lampau itu? Dan Angger sudah menyadari bahwa masa lampau itu sama sekali tidak menyenangkan? Nah, dengan demikian maka Angger akan dapat semakin menjauhkan diri dari kehidupan masa lampau itu, dengan menghayati hidup ini dengan sebaik-baiknya. Hidup yang telah kau ketemukan dengan kera dan jalan yang kau kehendaki. Kini Kehna Roklah yang mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mencoba untuk memahami kata-kata orang tua itu. Mempergunakan keadaan ini untuk semakin meyakini jalan hidupnya yang kini menjadi semakin baik dan terang. Kehna Rok mengatupkan giginya rapat-rapat ketika ternih yang kembali suara bango samparan, Nasibmu terlampau baik Kehna Rok dan bango samparan itu menganggapnya menyianyikan nasib yang baik itu. Nasib yang terlampau baik. Anak Mas, berkata Kibuyut, memang kita seakan-akan dibiarkan berdiri di persimpangan jalan. Kita diwenangkan untuk memilih sendiri jalan yang harus kita tempuh. Tetapi kita sudah mendapat petunjuk kemana jalan-jalan itu akan menuju. Kehna Rok mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pernah juga mendengar dahulu pada saat ia masih mengembara di Padang Karautan, bahwa jalan yang menuju ke arah keselamatan abadi bukanlah jalan yang paling luas dan rata. Bukan pula jalan yang dianut oleh jumlah yang lebih banyak. Tetapi adalah suatu keyakinan tentang keselamatan abadi, betapapun jeleknya yang harus dilalui, betapapun sunyinya, namun keyakinan itu harus digenggamnya. Beribu-ribu orang yang lebih senang melalui jalan yang dipenuhi oleh kenikmatan duniawi, tetapi hanya satu-dua orang saja yang meletakkan harapannya pada kenikmatan abadi. Kenangan itu, serta kata-kata kibuyut yang telah menanjak menginjak hari-hari tuanya, ternyata mampu memberikan ketenteraman hati anak muda itu. Ia tidak lagi takut mendengar kata-kata Bango Samparan. Seandainya kini Bango Samparan datang lagi kepadanya dan mengulangi semua kata-katanya, maka hati Kehna Rok tidak akan goncang lagi. Ia tidak perlu takut lagi seandainya mendengar Bango Samparan berkata kepadanya, bahwa nasibnya terlampau baik, sehingga hampir setiap keinginannya terpenuhi. Bahkan seandainya ia ingin menjadi seorang aku atau maharaja kediri sekalipun. Kehna Rok menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi heran sendiri, bahwa ia menjadi sedemikian bingung menghadapi Bango Samparan, sehingga hampir-hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Sebagai seorang yang bertanggung jawab atas suatu tugas yang berat, maka keadaannya itu sangat membahayakannya. Bukan saja atas dirinya sendiri, tetapi atas seluruh pekerjaan dan orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Kehna Rok kemudian berkata, Terima kasih Kibuyut. Aku mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan aku akan selalu dapat mempertimbangkan keseimbangan perasaanku. Kini, Kibuyut yang selama itu menjadi tegang, tampak tersenyum. Perlahan-lahan ia berkata, Ah, sudahlah anger. Setiap peristiwa akan dapat dijadikan pengalaman yang baik asal kita dapat menempatkan pada tempat yang wajar. Selamat malam, aku akan kembali dan beristirahat. Besok kita masih harus bekerja keras. Bendungan itu hampir siap. Kalau air sudah mengalir lewat induk susukan yang membelah padang ini, maka kita tidak perlu mengangkat air dengan lodong-lodong bambu untuk setiap hari menyiram pepohonan yang sudah mulai rimbun itu, terutama di taman yang sedang dipersiapkan. Ya, Kibuyut, Sahud Kainarok yang wajahnya pun kini menjadi terang, aku mengharap demikian. Aku mengharap bahwa enam bulan lagi pepohonan itu telah menjadi cukup rimbun. Sawah-sawah telah dapat digenangi air, dan pategalan telah menjadi hijau. Meskipun tanaman-tanamannya belum cukup tinggi, tetapi pemandangan di daerah ini telah berubah sama sekali. Semuanya akan tampak hijau segar. Begitulah anger. Mudah-mudahan, desis Kibuyut. Dan kini aku minta diri. Kibuyut itu pun kemudian meninggalkan Kainarok seorang diri. Sesaat Kainarok masih duduk terpekur di tempatnya. Ia mencoba mencernakan pengalaman yang aneh ini. Tetapi kemudian ia berdiri sambil bergumam, suatu pelajaran yang baik. Tanpa disadarinya maka mulailah tangannya menyambar makanan yang disediakan untuknya. Ia belum sempat memakannya, karena sejak ia kembali ke gubuknya, ia menjadi sibuk karena seonggok rumput kering. Gila benar bangol samparan, Kainarok mengerut tuh. Tetapi kali ini tidak karena kata-katanya yang dapat meracuni dirinya, tetapi karena tubuhnya yang menjadi gatal-gatal. Aku harus mencari ganti pakaian, gumamnya kemudian sambil mengunyah makanannya. Kalau tidak maka sisa malam ini tidak akan dapat aku pergunakan sebaik-baiknya untuk beristirahat. Dan malam itu Kainarok terpaksa membangunkan seorang prajurit yang terdekat dari gubuknya untuk meminjam pakaian. Tetapi agaknya prajurit itu terlampau malas sehingga pakaiannya yang tidak dipakainya semuanya masih belum dicucinya, kecuali sepasang yang akan dipakainya sendiri besok. Sambil bersungut-sungut Kainarok terpaksa membangunkan orang lain dan meminjam pakaian daripadanya. Hari-hari berikutnya maka Kainarok seolah-olah mendapat dorongan untuk bekerja lebih keras. Dari hari ke hari, maka kedatangan bangol samparan telah dilupakannya. Ia telah mendengar laporan dari kedua orang prajurit yang melaporkan hilangnya Mahisa Agni Ketumapel. Dan ia telah menyuruh dua orang yang lain untuk mengambil pakaiannya yang ditinggalkannya di baraknya di Tumapel. Bahkan Kainarok telah mengirim orang yang lain untuk menyampaikan rencananya kepada Aku Tunggul Ametung supaya pekerjaannya tidak terlambat. Kainarok minta dikirim beberapa kelompok prajurit untuk membantunya, mengerjakan pekerjaannya yang akan dilakukannya siang dan malam. Sehari demi sehari telah terlampaui saat perkawinan Agung menjadi semakin dekat. Betapa hati Candides menjadi semakin sedih, namun ia tidak dapat menunda hari-hari yang telah ditentukan, bahkan sudah mulai dipersiapkan dengan teliti. Setiap kali ia hanya dapat menumpahkan kepahitan hatinya kepada amban pemomongnya yang dibawanya dari Panawijen. Terhadap amban yang lain, bahkan terhadap Madri yang selalu melayaninya dengan baik, ia tidak mengatakan sepatah katapun. Emban tua yang dibawanya dari Panawijen itu selalu berusaha untuk menghiburnya, membesarkan hatinya, dan menasihatinya supaya gadis itu mendapatkan ketenteraman. Adalah lebih baik demikian tuan putri, berkata amban itu suatu kali, lebih baik perkawinan itu segera terjadi. Bukankah tuan telah berada di sini cukup lama? Apakah kata orang apabila hal itu akan berkelanjangan? Betapapun juga aku adalah seorang laki-laki muda, sedangkan tuan putri adalah seorang gadis yang cantik. Ah, Candides berdesah, tetapi mban tua itu segera memotongnya, sudah tentu tuan putri dan tuanku aku. Tunggul Ametung akan menjaga diri masing-masing. Namun orang-orang di luar istana, apalagi yang tidak senang melihat kehadiran tuan putri di sini, akan dapat mengatakan hal-hal yang tidak baik. Seolah-olah tuanku bukanlah seorang permaisuri. Seolah-olah tuan putri hanya sekadar seorang selir. Candides mengerutkan keningnya, dan ia dapat mengerti kata-kata mban pemomongnya. Apabila demikian, sejenak ia dapat menahan hatinya, pasrah diri dalam kepahitan. Namun setiap kali, kerinduannya kepada kakaknya, yang dianggap tinggal satu-satunya keluarganya itu sangat mengganggunya. Dalam upacara agung, maka kenang-kenangan yang demikian pasti tidak akan dapat disingkirkannya, sehingga dalam keramaian peralatan agung, dalam kerinduan dan kegembiraan yang meluap-luap di seluruh Tumapel, ia akan merasa semakin sepi. Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Terdengar ia berdesis, Ya bibi, mudah-mudahan aku dapat menemukan perasaan itu. Mudah-mudahan aku dapat melepaskan rinduku kepada kakang Mahisa Agni setelah aku mempunyai seorang suami. Emban tua itu menelan ludahnya yang seolah-olah menyumbat kerongkongan. Demikianlah hendaknya tuan putri, katanya, namun hatinya menjerit setinggi langit. Apakah benar-benar terjadi, Mahisa Agni akan dilupakannya? Oh, alangkah malang nasib anak itu. Dalam pada itu, Candides sendiri seolah-olah menemukan suatu anggapan baru tentang Aku Tunggul Ametung. Kekecewaannya telah mendorongnya untuk menganggap bahwa Aku Tunggul Ametung adalah seseorang yang terlampau mementingkan diri sendiri. Tetapi tak seorang pun yang dapat menahan majunya waktu. Hari-hari pun telah terlampaui, dan saat yang telah ditunggu-tunggu oleh segenap rakyat Tumapel itu terjadilah. Datanglah saatnya Tumapel mengadakan peralatan agung. Tuanku Aku Tunggul Ametung mengambil seorang permaisuri. Putra seorang pendeta daripada pokan Panawijen. Namun beberapa mulut berdesah di antara rakyat Tumapel, sayang bahwa gadis itu seorang gadis yatim piatu. Ibunya sudah tidak ada lagi, dan ayahnya hilang tidak diketahui kemana perginya. Satu-satunya kakaknya pun hilang ditelan oleh para penjahat. Tetapi dengan demikian, dengan perasaan iba di hati, rakyat Panawijen menyambut bakal permaisurinya dengan ikhlas. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa keprihatinan gadis bakal permaisuri itu pasti akan bermanfaat bagi Tumapel. Dalam upacara-upacara yang besar itu, Candides selalu berusaha untuk menahan gelora perasaannya. Untuk menyembunyikan kepahitan hati serta kerinduannya kepada keluarganya. Kadang-kadang ia tidak dapat menahan desakan air matanya, sehingga setitik-setitik menetes di pangkuannya. Kadang-kadang bayangan wajah ayahnya yang tua membayanginya, kemudian disusul oleh kenangan atas Mahisa Agni yang kekar dan perkasa, yang telah melepaskannya dari berbagai macam bencana. Terbayang pula masa kanak-kanaknya yang riang penuh gairah di padepokan Panawijen bersama para endang. Bermain-main di tepian sambil melihat gelmer ciknya air sungai yang mengalir lambat di antara batu-batu yang menjorok. Mencuci sambil berdendang di bendungan. Sayup-sayup terdengar seruling para gembala di antara gemersiknya angin pagi. Candides merasakan kenikmatan hidup dalam kesederhanaan itu. Dan kini ia harus mencoba menikmati hidup dalam kemewahan duniawi yang melimpah-limpah. Pada hari-hari upacara perkawinan Agung itu, seluruh Tumapel seolah-olah telah diselimuti oleh kegembiraan yang merata. Seolah-olah tidak ada lagi kesedihan, duka, dan kepahitan hidup. Rakyat yang paling miskin sampai yang paling kaya, mencoba untuk bergembira menyambut perkawinan Akwu Tunggul Ametung. Tujuh hari tujuh malam Tumapel bermandikan suasana perkawinan. Hampir di setiap banjar padesan dan padukuhan terdapat berbagai macam keramaian. Umbul-umbul dan rontek berjajar di sepanjang jalan dari ujung ke ujung. Di pinggir-pinggir desa anak-anak meneriakan keriangan hati mereka sambil menggenggam berbagai macam makanan dan permainan. Regol-regol desa dihiasi dengan berbagai macam bentuk hiasan janur dan didaunan. Setiap wajah rakyat Tumapel menjadi cerah. Mereka tidak memikirkan kesulitan hidup yang kadang-kadang mereka jumpai. Mereka melupakan sejenak kesibukan mereka sehari-hari. Kesibukan kerja untuk menghidupi keluarga mereka. Tetapi wajah Candidness sendiri tidak secerah wajah rakyat yang menyambut pengangkatannya menjadi seorang permaisuri. Setiap saat dikenangnya ayahnya, ibunya yang tidak dapat diingatnya dengan jelas. Dan yang menyedihkan baginya adalah Mahisa Agni yang hidup dan matinya masih belum dapat diketahui. Kalau kakang Mahisa Agni ada, maka ia sedikit banyak akan dapat ikut menikmati kemeriahan hari-hari perkawinan ini, desisnya, tetapi aku tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya saat-saat ini. Mungkin ia masih terikat pada sebatang tonggak. Mungkin ia baru mengalami siksaan badani, dan bahkan mungkin di luar kekuatan daya tahannya. Atau mungkin juga ia sudah terbujur mati tanpa seorang pun yang mengurusnya. Hati Candidness menjadi semakin pedih ketika ternyata aku Tunggul Ametung tidak dapat ikut mengerti kepahitan yang dirasakannya. Bahkan sekali-sekali Tunggul Ametung menegulnya, Candidness, setiap orang di Tumapel merayakan hari bahagia ini. Setiap orang bergembira. Tetapi kau sendiri ternyata menyambut hari-hari yang cerah ini dengan wajah yang kusut. Candidness tidak dapat mengatakan sepatah katapun. Setiap kali ia mencoba untuk menunjukkan kegembiraannya. Apalagi di hadapan para tamu-tamu agung yang berdatangan ke istana pada upacara-upacara resmi. Para pendeta, para pemimpin, pemerintahan, para panglima dan senapati, dan para tamu dari luar Tumapel yang ikut merayakan hari yang berbahagia itu. Tetapi apabila upacara-upacara semacam itu sudah selesai. Apabila para tamu telah tidak ada lagi di istana Tumapel dan tidak lagi terdengar suara gamelan yang mengiringi gadis-gadis menarikan tari-tari yang ngeri yang penuh gairah hidup menyambut perkawinan agung, maka Candidness kembali ke dalam biliknya dengan wajah yang suram. Setelah para emban membantunya melepaskan pakaian kebesaran yang berkilauan seperti matahari, setelah para emban membantunya mengenakan pakaian sehari-hari seorang permaisuri, maka Candidness itu menelungkupkan kepalanya di pangkuan pemomongnya. Para emban yang meninggalkannya di dalam biliknya berdua dengan emban tua yang dibawanya dari panawijen, masih mendengar gadis itu terisak-isak. Namun sambil tersenyum para emban itu saling berbisik, oh, alangkah bahagianya gadis panawijen itu. Ia menangisi kurnia yang tidak pernah diimpikannya di masa kanak-kanak. Sebagai seorang gadis padepokan yang terpencil, maka ia kini berada di sentong tengan istana Tumapel. Kegembiraan yang meledak telah menyebabkan ia tidak dapat menahan diri. Bukankah kalian mendengar cuan putri itu menangis? Ah, bukankah itu sudah sewajarnya? Kau pun akan menangis seandainya tiba-tiba kau diambil menjadi seorang istri senapati saja. Apalagi menjadi seorang permaisuri. Kau, pasti tidak akan dapat merasakan betapa bahagianya, sebab kau akan mati membeku karena kegirangan. Uh, kalau benar aku menjadi istri seorang senapati maka kau aku beri anugerah. Ah, prajurit suamiku yang paling tampan akan mengambilmu menjadi selirnya. Ah, tidak mau. Para emban itu pun kemudian tertawa. Meskipun mereka mencoba untuk menahan suara tertawa mereka, namun para prajurit yang berada di belakang istana mendengarnya. Ketika prajurit-prajurit itu berpaling, dilihatnya beberapa orang emban lewat melintasi halaman belakang. Uh, desah salah seorang dari prajurit-prajurit itu, kalian mengenakan pakaian yang paling indah yang kalian punyai. Tetapi kalian tidak membawa makanan yang paling enak untuk kami yang bertugas di gardu-gardu perondan. Kami tidak mengurusi makanmu, sahut salah seorang emban itu. Ya, mungkin lain kali kau akan mengurusi makananku, tidak mungkin. Aku bukan emban madaran. Tanda petik. Siapa tahu kalau kau kelak menjadi istriku. Hus, jangan terlampau perasa. Bercerminlah di belumbang sebelah. Kau akan melihat wajahmu sendiri yang jelek itu. Prajurit itu tidak marah. Tetapi justru ia tertawa lebih keras dari suara para emban. Pemimpin peronda istana pada saat itu mendengar suara tertawa prajuritnya. Tetapi kali ini dibiarkannya saja para prajurit dan emban tertawa terlampau keras. Seluruh Tumapel memang sedang tertawa. Dialun-alun di muka istana itu pun sedang diadakan berbagai macam pertunjukan. Di bawah pohon beringin. Di malam hari Tumapel memancarkan sinar beribu-ribu abur di sepanjang jalan, di regol-regol, dan di banjar-banjar. Seolah-olah Tumapel ingin bersaing dengan wajah langit yang biru, yang ditaburi oleh berjuta-juta bintang-bintang yang gemerlapan. Tetapi Tumapel tidak mendengarkan suara hati seorang gadis yang sedang disambutnya. Hanya emban tua pemomongnya sajalah yang dapat ikut menitikan air mata. Tetapi air mata itu adalah juga air mata kesedihannya sendiri, karena ia pun sedang menangisi anak satu-satunya yang hilang tak tentu lintang bujurnya. Demikianlah maka wajah dan hati keputaran istana Tumapel itu tidak sejalan. Wajah yang cerah bercahaya karena rangken dan perhiasan yang cemerlang. Tetapi hati permaisuri itu sendiri menjadi suram. Namun setiap kali emban pemomongnya berkata, Cuan Putri, lambat laun Cuan Putri pasti akan menemukan kegembiraan Cuan kembali. Kesibukan Cuan Putri sebagai seorang permaisuri pasti akan mendesak segala macam kerinduan Cuan Putri kepada orang-orang yang Cuan kasihi. Ayah Bunda dan Kakanda Cuan yang hilang itu. Mungkin baby, sahur kandides, tetapi hanya untuk sementara. Setiap kali aku pasti akan teringat kepada mereka itu. Mereka yang hanya dapat merasakan pahit dan getirnya, tetapi mereka tidak sempat ikut merasakan kesenangan ini. Itu adalah suatu sikap yang dapat Cuan anggap bahwa mereka telah melakukan musuh diri, berprihatin untuk Cuan Putri. Mereka lah yang menanam dan menyiangi. Kini Cuan Putri lah yang memetik buahnya. Itulah yang menyedihkan baby. Mereka hanya menanam saja. Menanam, mengahiri, menyiangi, dan memelihara. Tetapi mereka tidak ikut memetik buahnya. Buah itu telah melimpah kepada putrinya, kepada adiknya yang dikasihi. Apalagi, kandides tidak menyaut. Ia mencoba meresapkan kata-kata embantua pemomongnya itu. Ia mencoba menerima kejadian itu dengan wajar, dan ia mencoba melupakan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukannya. Sedangkan emban itu sendiri, serasa dadanya menjadi pepat. Setiap ia mengucapkan kata-kata penghibur bagi kandides, maka kata-kata itu bagaikan jarum-jarum yang menusuk hatinya sendiri. Pedih. Tetapi kegembiraan di Tumapel berlangsung terus. Seperti yang direncanakan. Tujuh hari tujuh malam. Hampir tidak ada saat-saat terluang dari berbagai macam kesenangan dan kegembiraan. Barong di sepanjang jalan diiringi dengan gamelan berirama cepat. Di banjar-banjar dan di pura-pura, gadis-gadis menari berebutan. Namun juga berbagai macam perjudian seolah-olah mendapat kesempatan tanpa terkendali. Adu ayam, jengkerik, dan burung gemak. Anak-anak bermain binten di perapatan. Gadis-gadis desa bermain jirak hampir semalam suntuk dengan lampu-lampu abor yang menyala di setiap sudut halaman. Tetapi ternyata bahwa aku Tumapel tidak juga melupakan para prajurit yang berada di Padang Karautan. Beberapa hari sebelum hari perkawinan itu, Kehna Rok telah mengirimkan dua orang prajurit untuk datang menghadap. Mohon agar aku berkenan mengirimkan beberapa orang baru untuk menambah tenaga dan perbekalan di Padang Karautan. Orang-orang baru dengan alat-alat yang baru. Kehna Rok telah menyampaikan rencananya untuk melakukan pekerjaannya siang dan malam, supaya sendang itu dapat siap pada waktunya. Sebelum enam bulan sejak hari perkawinan ini, Aku Wut Tumapel sama sekali tidak berkeberatan. Bahkan kepada Kehna Rok, Aku Wut telah mengirimkan pesan, supaya pada saat-saat Tumapel merayakan hari-hari perkawinannya, Kehna Rok dapat ikut menyaksikannya. Tetapi kemudian datang seorang prajurit dari Padang Karautan yang menyampaikan pesan Kehna Rok, bahwa Kehna Rok ingin merayakan hari-hari yang berbahagia itu di Padang Karautan, bersama dengan para prajurit dan orang-orang Panawijen. Sebab orang-orang Panawijen adalah orang-orang yang merasa paling berbahagia atas perkawinan itu. Kehna Rok adalah gadis dari Panawijen. Kalau begitu, berkata Aku Wut Tumapel, pada saat itu aku akan mengirimkan prajurit-prajurit seperti yang diminta oleh Kehna Rok, bahan-bahan makanan untuk masa-masa kerja yang lama itu dan bahan-bahan beserta juru masak-juru masak yang paling pandai untuk menyediakan makanan yang paling enak di hari-hari yang bahagia itu. Para prajurit yang sedang bekerja beserta orang-orang Panawijen harus menikmatinya pula kesenangan tujuh hari-tujuh malam. Selama hari-hari itulah maka juru masak-juru masak yang pandai dari Tumapel akan menyediakan makan dan minum bagi para prajurit dan orang-orang Panawijen yang sedang bekerja membuat bendungan, parit-parit, dan sendang buatan. Demikianlah maka pada hari-hari perkawinan yang dirayakan tujuh hari tujuh malam itu, maka padang karautan pun seolah-olah dibanjiri oleh makan dan minum tiada taranya. Setiap orang akan dapat menikmati makanan menurut seleranya. Berbagai macam makanan telah disiapkan untuk mereka. Berlebih-lebihan sehingga bersisa terlampau banyak. Kita kirimkan sebagian dari makanan ini ke Panawijen, berkata salah seorang dari mereka, orang-orang yang tinggal di Panawijen pun harus menikmati kegembiraan ini. Kawan-kawan bermain kandides semasa kecil, para endang, dan para cantrik. Bagus, sahut kibuyut, anak-anak pun harus ikut merayakannya. Ya, teriak seseorang, aku di sini makan makanan yang paling enak, bahkan yang seumur hidupku belum pernah aku cicipi, tetapi anak-anakku hampir tidak makan di rumah. Maka diputuskannya untuk mengirimkan makanan secukupnya bagi orang-orang Panawijen. Panawijen. Makanan yang seenak-enaknya meskipun tidak untuk tujuh hari tujuh malam. Tetapi mereka harus ikut bergembira di antara daun-daun yang menjadi semakin menguning dan tanah persawahan yang menjadi semakin kering. Tetapi kali ini Kehnarok tidak mau mengorbankan orang baru lagi seandainya mereka bertemu dengan keboh sindet dan kuda sempana. Karena itu, maka ketika beberapa orang berangkat mengantar makanan itu, Kehnarok telah menyediakan sejumlah prajurit yang akan mengawalnya, yang tidak akan mungkin dapat dikalahkan oleh keboh sindet. Kedatangan orang-orang Panawijen yang membawa makanan sedemikian banyaknya di atas punggung-punggung kuda dan pedati-pedati yang ditarik oleh lembu beserta beberapa orang prajurit, ternyata telah mengejutkan perempuan dan anak-anak. Tetapi ketika mereka tahu apa yang telah dibawa oleh orang-orang itu, maka meledaklah kegembiraan tiada taranya. Sehingga serta merta Panawijen yang kering itu telah ikut pula merayakan perkawinan Candides dalam upacara agung di Istana Tumapel. Sejenak orang-orang Panawijen melupakan pepohonan yang meratapi diri dalam kekeringan. Pepohonan yang daun-daunnya berguguran semakin lama semakin banyak. Anak-anak yang sejak lama tidak berlari-larian dan bermain-main di sudut desa, sejenak dapat menikmati kegembiraan. Setelah sekian lamanya Panawijen menjadi desa yang seakan-akan mati, maka untuk sesaat dapat menikmati hidupnya kembali. Para endang dan para cantrik pun ikut pula bergembira mereka saling bercerita tentang masa lampau mereka, selagi Candides masih berada di padepuakan. Candides tidak pernah melupakan aku, berkata salah seorang endang, kemanapun ia pergi, aku pasti dibawanya. Aku masih menyimpan sehelai kain panjang, sahut yang lain, kain panjang pemberian Candides yang dahulu dipakainya. Kain panjang itu kini menjadi kenang-kenangan yang sangat berharga bagiku. Oh, berkata yang lain lagi, kenang-kenangan yang ada padaku bukan sekadar sehelai kain. Tetapi rambut Candides yang kini telah aku sisir halus. Cemara itu panjangnya hampir sedepa. Setiap kali aku menyisir rambutnya yang hitam lebat itu, dahulu aku selalu menyimpan rambutnya yang rontok. Sekarang rambut itu menjadi sehelai cemara, rambut yang panjang. Seorang endang yang lain dengan sedih bergumam, aku tidak mempunyai kenang-kenangan sama sekali daripadanya. Sehelai selendang pun tidak. Tetapi aku mempunyai bekas luka di lenganku. Apa hubungannya antara bekas luka itu dengan Candides? Aku pernah berkelahi dengannya ketika kami masih agak kecil. Aku digigitnya sampai luka berdarah. Bekas luka itu masih ada sampai kini. Oh, desah beberapa emban hampir bersamaan, kenang-kenangan yang paling mengesankan. Kalau tahu ia akan menjadi seorang permaisuri, maka aku akan membalasnya, menggigit lengannya supaya ia tidak akan pernah melupakan aku. Jadi kau tidak membalasnya saat kau digigitnya. Aku tidak berani, aku hanya menangis melolong-lolong. Para endang itu pun kemudian terdiam. Tetapi mulut mereka masih mengunyah berbagai macam makanan yang diperuntukkan bagi mereka. Di ruang lain para cantrik pun sedang menikmati makanan yang serupa. Tetapi agaknya para cantrik itu lebih cepat hampir dua kali lipat menghabiskan makanan mereka. Besok kita akan mendapat lagi, gumam salah seorang cantrik, dua hari dua malam kita akan menikmati makanan seperti ini. Bahkan mungkin lebih lama lagi. Tak ada yang sempat menjawab karena mulut mereka sedang dipenuhi oleh berbagai macam makanan yang belum pernah mereka nikmati sepanjang umur mereka. Makanan yang disesuaikan dengan selera juru madaran dari Istana Tumapel. Di padang kerautan, kegembiraan yang serupa agaknya tidak kalah meriahnya. Para prajurit menari-nari sesuka hati. Ada beberapa di antara mereka memang seorang penari. Tetapi karena tidak ada gamelan, maka mereka menari tanpa irama diiringi oleh kawan-kawannya yang mencoba menirukan suara gamelan dengan mulutnya. Namun demikian hal itu sangat mengembirakan. Mereka tertawa sambil mengunyah makanan dan minum-minuman yang selama ini tidak pernah mereka nikmati. Mereka selama berada di padang kerautan hanya minum air sungai, atau air panas yang direndami daun ser dan gula kelapa. Prajurit-prajurit yang masih segar, yang baru datang di padang itu pun mencoba untuk bergembira. Meskipun sebenarnya mereka lebih senang merayakan hari perkawinan aku itu di Tumapel. Namun mereka tidak dapat menyanggah perintah atasannya, bahwa mereka harus berangkat ke padang kerautan, sambil membawa bekal dan makanan khusus selama hari-hari peralatan. Pada hari yang ketiga maka padang kerautan menjadi lebih meriah lagi. Mereka melihat pemimpin rombongan telah datang bersama beberapa orang pengawal. Pemimpin rombongan prajurit-prajurit yang diperbantukan kepada Kainarok, yang menurut perintah aku maka pemimpin rombongan itu akan menjadi pembantu Kainarok pula. Sebab menurut aku Utunggul Ametung, maka Kainarok tidak akan dapat terus-menerus mengawasi pekerjaan yang akan dilakukan sehari semalam bergantian. Hi, teriak salah seorang prajurit, lihat, pemimpin kita itu telah datang. Rombongan kecil itu pasti membawa makanan lebih banyak lagi. Hampir berbareng kawan-kawannya pun tertawa. Berkata salah seorang, apakah perutmu masih belum penuh juga? Perutku dapat menggelembung. Karena itu maka perut ini tidak pernah penuh berapapun makanan aku masukkan. Kawan-kawannya sekali lagi tertawa. Bahkan Kibuyut Panawijen yang duduk-duduk di antara mereka bersama orang-orang Panawijen pun ikut tertawa juga. Jangan malu Kibuyut, teriak prajurit itu pula. Kalau Kibuyut dan orang-orang Panawijen malu, maka bukan salah kami apabila kalian tidak mendapat bagian. Kalau besok Juru Madaran itu kembali ke Tumapel, maka kita akan mengalami masa pacekrik lagi. Makan nasi kurang matang, sambal wijen, dan jangan keluih. Nah, lihat. Itu orang-orang baru telah berdatangan lagi. Mereka pasti membawa makanan lebih banyak dan lebih enak. Meledaklah suara tertawa seolah-olah membelah padang karautan. Kegembiraan yang tidak tertahankan setelah mereka bekerja keras tanpa mengenal istirahat. Kehna Rok sendiri duduk di atas sebuah batu beberapa langkah dari Kibuyut Panawijen. Tampaklah ia tersenyum-senyum melihat tingkah laku prajurit-prajuritnya dan orang-orang Panawijen yang sedang bergembira. Selama ini ia tidak dapat memaksa mereka bekerja. Tiga hari bendungan itu seolah-olah tidak disentuhnya sendang dan susukan induk itu pun dibiarkannya tidak digarap selama ini untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang menikmati kegembiraan. Kehna Rok mengharap, mudah-mudahan kegembiraan ini akan dapat menjadi pendorong kerja yang akan datang. Kerja yang lebih keras. Apalagi dengan orang-orang baru yang masih segar. Dengan wajah yang masih dihiasi dengan sebuah senyuman, Kehna Rok menatap padang karautan yang berwarna kekuning-kuningan. Semakin lama rombongan kecil prajurit-prajurit Tumapel itu menjadi semakin dekat. Debu yang tipis mengepul di belakang kaki-kaki kuda yang berlari tidak terlampau cepat melintas padang rumput yang luas. Siapakah yang akan dikirim oleh aku untuk membantu aku di sini bertanya Kehna Rok kepada salah seorang prajurit yang baru datang tiga hari yang lampau. Tetapi prajurit itu menggeleng sambil menjawab, kami tidak tahu, siapakah yang akan datang itu. Tetapi pemimpin pasukan yang membawa kami kemarin berkata, bahwa tiga hari lagi akan datang perwira yang akan diperbantukan dalam pembuatan bendungan ini. Kehna Rok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih tetap bertanya-tanya di dalam hati, siapakah orang yang akan datang itu. Kehna Rok mengharap bahwa orang itu akan dapat diajaknya bekerja bersama. Seorang yang mengerti arti dari kerjanya. Ketika rombongan itu menjadi semakin dekat, maka tampaklah wajah Kehna Rok menjadi semakin berkerut. Di antara mereka yang datang itu tampaklah seorang perwira remaja yang belum lama mendapat wisuda kenaikan tingkat. Hem, Kehna Rok menarik nafas dalam-dalam, kenapa anak itu yang dikirim kemari? Tetapi Kehna Rok tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus menerima tenaga yang dikirimkan oleh Aku Utung Gul Ametung kepadanya. Bukankah ia hanya membantu aku mengawasi para prajurit yang sedang bekerja? Mudah-mudahan sikapnya tidak mengendorkan hasrat dari setiap orang di sini. Mulutnya agak terlampau lancang. Dan sikapnya yang kekanak-kanakan kurang meyakinkan sikap seorang pemimpin, desisnya di dalam hati. Ketika rombongan itu sudah menjadi dekat benar, maka Kehna Rok pun berdiri menyambutnya bersama dengan Kibu Yut Panawijen dan beberapa orang prajurit. Tampaklah wajah anak muda itu berseri-seri meskipun dibasahi oleh keringat yang meleleh dari kening. Dengan lantangnya ia berkata hampir berteriak, Ah, padang ini telah membakar kulitku kakang. Kehna Rok mencoba tersenyum. Jawabnya, besok kau akan dapat merendam dirimu di dalam air. Perwira yang masih muda dalam usia maupun dalam jabatan itu tertawa. Katanya, ya, aku akan merendam diri. Apakah sendang yang kau buat itu sudah berair? Kehna Rok menggeleng, belum, jawabnya, tetapi kau dapat merendam diri di bendungan. Bendungan yang dibuat oleh Mahisa Agni? Ya, sahur Kehna Rok, sekarang adalah tugas kita untuk menyelesaikan bendungan itu sepeninggal Mahisa Agni. Perwira muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, apakah kau ikut membuat bendungan itu pula bersama para prajurit? Tentu, sahur Kehna Rok. Kehna Rok terkejut ketika perwira itu kemudian berkata, Aku hanya mendapat tugas membantumu membuat sendang buatan itu. Bendungan itu adalah pekerjaan orang-orang Panawijen. Prajurit-prajurit yang aku bawa dan yang mendahului aku adalah tenaga-tenaga yang diperbantukan kepadamu untuk sendang buatan itu. Ah, Kehna Rok berdesah. Dengan serta merta ia memandangi wajah kibuyut Panawijen yang berkerut. Tetapi Kehna Rok itu segera menyahut, Ya, begitulah. Aku memang meminta kepada aku tenaga yang akan membantuku menyelesaikan sendang itu. Sedangkan bendungan dan parit-paritnya akan dilakukan oleh orang-orangku yang lama. Yang telah berada di padang ini sebelum kalian datang. Perwira itu ingin membantah kata-kata Kehna Rok, Tetapi segera Kehna Rok menyambung kata-katanya. Turunlah. Inilah kibuyut Panawijen. Oh, anak muda itu mengangguk kecil. Perlahan-lahan ia turun dari kudanya. Tampaklah betapa malasnya ia berjalan mendekati Kehna Rok. Jadi orang tua inilah kibuyut Panawijen. Ia bertanya kepada Kehna Rok. Ya, nger. Akulah buyut Panawijen. Orang tua itu mengangguk dengan hormat. Sekali lagi anak muda itu mengangguk kecil. Katanya, namaku Keboijen, kibuyut. Oh, jadi angger bernama Keboijen? Ya, sahut Keboijen pendek, kemudian kepada Kehna Rok. Ia berkata, di manakah sendang buatan itu? Itu, Kehna Rok menunjuk agak ke tengah, agaknya pepohonan yang aku tanam telah tumbuh baik meskipun masih harus disiram setiap hari. Keboijen mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah hari ini kalian tidak bekerja? Ia bertanya. Kami di sini sedang beristirahat merayakan perkawinan aku. Keboijen mengangguk-anggukan kepalanya. Kenapa kau tidak pergi ke Tumapel menyaksikan perkawinan itu? Aku lebih senang berada di sini. Di antara batu-batu dan berunjung-berunjung bambu. Di antara tanaman-tanaman yang telah mulai tumbuh rembaka. Di antara para prajurit yang menari-nari menurut tirama yang khusus. Sayang kau tidak melihatnya, desis Keboijen. Kenapa? Gadis Panawijen itu memang cantik. Cantik sekali. Sepantasnya lah, bahwa kakang Mahendra pernah tergila-gila kepadanya, dan kuda sempana benar-benar menjadi gila. Apakah kau belum pernah melihat wajah gadis itu? Sudah, tetapi hanya sekilas, jawab Kenarok. Aku sama sekali tidak melihat kelebihan dari gadis-gadis cantik yang lain. Tetapi entahlah dalam pakaian kebesarannya. Mendengar jawaban Kenarok itu Keboijen tertawa terbahak-bahak, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa orang prajurit berpaling memandanginya. Dan Kibuyut Panawijen pun mengerutkan keningnya. Orang tua itu dalam sekilas dapat melihat perbedaan antara kedua pemimpin yang mendapat tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat itu. Meskipun keduanya masih muda, tetapi Kenarok tampak jauh lebih matang dari pemimpin yang bernama Keboijen itu. Di sela-sela suara tertawanya terdengar ia berkata, sudah sepantasnyalah kau ditempatkan di padang karautan ini. Setiap hari, kau hanya bergaul dengan batu-batu, berunjung-berunjung bambu, pedati, waluku, dan lembu. Kenapa Kenarok mengerutkan keningnya? Seandainya kau berada di Tumapel pun kau tidak akan dapat menilai seorang gadis. Ternyata kau tidak melihat kelebihan yang tidak ternilai pada permaisuri aku tunggul ametung itu. Sudah aku katakan. Aku hanya melihatnya sekilas. Pertama-tama aku melihatnya pada saat aku mengambilnya di padukuhan Panawijen. Kemudian hampir tidak pernah lagi aku melihatnya cukup lama. Sekali lagi Keboijau tertawa. Mungkin, katanya, pada saat kau mengambilnya di Panawijen maka gadis itu adalah gadis padepokan. Pakaiannya adalah pakaian pada san sehari-hari. Tetapi setelah ia menggunakan pakaian seorang putri keraton, maka wajahnya memancar seperti matahari. Kemudian sambil berpaling kepada Kibuyut Panawijen, ia berkata, kau dapat juga berbangga Kibuyut, bahwa dari padukuhanmu yang kering itu telah lahir seorang gadis yang cantik seperti matahari. Tetapi sinarnya yang panas telah mengeringkan padukuhanmu sehingga kau harus bersusah payah membuat bendungan baru di sini. Ah, Kenarok memotong, kau masih juga senang bergurau. Beristirahatlah. Mungkin kau haus atau lapar. Silakan. Orang-orangmu sudah tahu kemana kau harus pergi sekarang. Telah disediakan sebuah gubuk untukmu. Apa aku dapat beristirahat di tempat serupa kandang kambing ini? Sekian lamanya aku di sini, aku selalu dapat tidur nyenyak, sahut Kenarok. Sejenak Keboijen menebarkan pandangan matanya berkeliling. Tampaklah keningnya berkerut-merut dan mulutnya bergerak-gerak. Tetapi ia masih berdiam diri. Apakah yang membuatmu heran bertanya Kenarok? Hem, anak muda itu bersungut-sungut, ternyata aku telah dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa aku yang mendapat tugas di padang panas ini, kenapa bukan orang lain? Di sini tidak ada sesuatu yang dapat menyegarkan hati. Tidak ada gadis-gadis cantik, tidak ada penari yang lincah, tidak ada selingan apapun kecuali batu melulu. Aku di sini jauh lebih lama daripadamu, sahut Kenarok, tetapi aku tidak mengeluh. Mungkinkah sudah biasa hidup di padang karautan sejak sebelum kau menjadi pelayan dalam di Tumapel? Terasa dada Kenarok berdesir mendengar kata-kata kebo ijo itu tetapi ketika ia melihat wajah kebo ijo, maka segera ia menyadari bahwa kebo ijo sama sekali tidak bersungguh-sungguh. Ia berkata apa saja sekehendak hatinya tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Karena itu maka Kenarok itu bahkan tersenyum sambil menjawab, ya, mungkin aku memang dilahirkan di padang karautan. Tetapi kau pun harus berusaha menyesuaikan dirimu. Seorang prajurit pada suatu saat akan berada di suatu tempat yang sama sekali tidak menyenangkan. Dalam peperangan mungkin kau harus berada di tanah yang berlumpur, atau mungkin di padang yang lebih panas dari karautan, atau mungkin di lareng-lareng bukit. Dalam peperangan hal itu wajar sekali terjadi. Tetapi di masa-masa orang lain bergembira ria di jalan-jalan kota Tumapel, aku harus berada di dalam tungku yang panasnya bukan main. Ah, desah Kenarok, jangan mengeluh saja. Kau harus memberi contoh kepada prajurit-prajuritmu, bahwa mereka harus tahan menghadapi keadaan. Kebo ijo mengerutkan keningnya. Kemudian ia berpaling memandangi prajurit-prajurit yang duduk bergerombol-bergerombol. Di antara gubuk-gubuk yang bertebaran. Beberapa orang pengawal yang datang bersamanya masih saja berdiri di belakangnya. Mereka pun sebenarnya tidak senang terdampar di padang kering ini. Mungkin, sahut Kenarok, tetapi kau dan aku harus menumbuhkan kegairahan kerja. Jangan mengendorkan nafsu bekerja mereka. Beberapa hari lagi kau dan prajuritmu akan dapat menyesuaikan dirinya dengan udara padang yang kering ini. Dan kau seharusnya tidak mengeluh lagi. Kebo ijo menarik nafas dalam-dalam. Di mana aku harus beristirahat. Kenarok mengerutkan keningnya. Sikap Kebo ijo tidak begitu menyenangkannya. Tetapi ia memanggil juga seorang prajurit dan berkata kepadanya, bawalah tamu-tamumu ini ke tempat yang sudah disediakan. Hi, potong Kebo ijo, kau sangka aku di sini sekadar menjadi tamumu. Tidak, aku di sini menjadi tawananmu yang mulai besok atau lusa harus bekerja berat di atas api neraka. Kenarok tersenyum, tetapi ia tidak menyaut. Prajurit yang dipanggilnya segera membawa Kebo ijo dan para pengawalnya ke tempat yang memang sudah disediakan. Beberapa buah gubuk kecil dengan sehelai tikar pandan yang masih baru. Ah, sekali lagi Kebo ijo berdesah, macam inikah tempat yang diperuntukkan bagi kami? Semuanya hanya seperti ini, sahut prajurit itu. Bagaimana dengan Kenarok? Tak ada bedanya, bahkan tikar yang dipakainya adalah tikar yang sudah usang. Kebo ijo mengerutkan keningnya. Dipandanginya prajurit itu dengan pandangan yang aneh, sehingga prajurit itu menundukan kepalanya. Apakah bilang desis Kebo ijo, Kenarok justru memakai tikar yang usang? Ya, sahut prajurit itu. Bodoh, bodoh sekali, gumam Kebo ijo. Sebagai pimpinan ia berhak memilih. Bukan hanya sekadar soal tikar, tetapi soal apapun juga. Metu Kebo ijo terbelalak ketika ia mendengar prajurit itu menjawab, Ya, memang dia berhak untuk memilih dalam hal apapun. Tetapi itu tidak pernah dilakukannya. Ia tidak pernah memilih. Yang selalu dipakainya adalah yang tersisa setelah para prajuritnya memilih lebih dahulu. Huh, geram Kebo ijo, ia telah menghilangkan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Salahnya lah kalau bawahannya kelak tidak lagi menghormatinya dan tidak mematuhinya. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak berani menjawab. Namun dengan demikian maka ia mendapat kesan bahwa pemimpinnya yang baru ini agak berbeda sifat dan tabiatnya dengan pemimpinnya yang lama, Kenarok. Bagi prajurit itu, sikap Kenarok sama sekali tidak merendahkan dirinya atau menghilangkan kewibawaannya. Tetapi justru para prajurit menjadi segan dan hormat kepadanya, tanpa membuat garis pemisahan antara pemimpin dan yang dipimpin. Keakraban di antara mereka telah mendorong mereka untuk berbuat banyak dengan penuh kerelaan. Bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai bawahan yang harus patuh terhadap atasan. Tetapi ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk bekerja keras bersama-sama dengan penuh keikhlasan. Agaknya tidak demikian dengan pemimpin yang baru ini, desah prajurit itu di dalam hatinya, kemudian, tetapi ia hanya sekadar membantu Kenarok. Segalanya masih tetap ada di dalam tanggung jawab pemimpin yang lama itu. Keboijo itu pun kemudian masuk ke dalam gubuk kecil yang diperuntukannya sendiri. Di sampingnya adalah gubuk yang agak besar yang diperuntukkan bagi para prajurit yang mengawalnya pada saat ia datang ke Padang Karautan. Namun agaknya Keboijo sama sekali kurang puas terhadap keadaan ini. Gubuk ini terlampau jelek. Tak ada apa-apa di dalamnya selain sebuah geni air, sebuah tikar, dan sebuah bancik lampu yang dipergunakan di malam hari. Di mana aku harus meletakkan ganti pakaian ku tiba-tiba Keboijo itu berteriak. Prajurit yang mengantarnya masih berdiri di luar gubuk itu. Ketika ia mendengar Keboijo berteriak, maka segera ia mendekatinya. Di mana aku harus menyimpan pakaian ku? Apakah di sini tidak ada glodok, atau paga, atau apapun? Prajurit itu menggeleng, tidak. Apa yang diperbuat Kinarok dengan pakaiannya dibungkus, dan dia letakkan di samping pembaringannya. Ah, Keboijo berdesah, malas sekali. Di sini ada bambu, ada tenaga, ada tali. Kenapa tidak disuruhnya membuat paga atau apapun? Prajurit itu tidak menjawab. Yang pertama-tama dilakukan oleh prajurit-prajuritku adalah membuat paga. Keboijo itu pun kemudian tergesa-gesa keluar dari gubunya dan pergi mendapatkan sekelompok prajurit yang sedang makan sambil berbicara senaknya. Mereka tertawa sepuas-puasnya. Seorang dari mereka yang cukup jenaka, ternyata baru bercerita tentang pengalaman mereka yang lucu. Suara tertawa itu terputus ketika mereka mendengar Keboijo yang tiba-tiba saja berada di samping mereka, berteriak, berhenti. Apa yang kalian lakukan selama tiga hari di sini mendahului aku? Kalian tidak dapat mempersiapkan tempat untukku dengan baik. Sekarang buatlah sebuah paga untukku. Lihat di sana ada setumpuk bambu. Cepat! Hari ini paga itu harus sudah siap untuk tempat pakaian ku. Para prajurit itu terkejut. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun terdengar suara Keboijo, cepat! Lakukan perintahku. Tetapi para prajurit itu masih saja duduk keheranan. Dipandanginya wajah Keboijo yang tegang. Dan sekali lagi mereka mendengar Keboijo berteriak, cepat! Ayo lakukan perintahku. Membuat sebuah paga untukku. Jumlah kalian telah cukup banyak untuk melakukannya. Kalian tidak perlu mencari orang lain lagi. Coba berapa orang yang bergerombolan di sini? Sebelas, ah, malahan dua belas orang. Tiba-tiba salah seorang dari mereka bertanya, apakah kami harus membuatnya sekarang? Oh, ternyata kau tuli. Aku sudah bilang, selesaikan paga itu hari ini juga. Tetapi kami bukan prajurit-prajurit yang baru datang tiga hari yang lalu. Kami telah lama berada di padang karautan ini. Aku tidak peduli. Lakukan perintahku. Aku adalah orang kedua sesudah Keh Narok di sini. Semua harus tunduk pada perintahku. Baik ia baru datang tiga hari yang lalu, maupun sudah lama berada di sini. Sekali lagi prajurit-prajurit itu saling berpandangan. Tetapi satu dua dari mereka telah berdiri, meskipun sambil bersungut-sungut di dalam hati. Hari ini mereka sebenarnya masih diizinkan untuk beristirahat. Tetapi ketika mereka mulai melangkah, maka langkah itu pun terhenti. Mereka melihat Keh Narok berjalan mendatanginya. Dengan nada datar ia bertanya, ada apa dengan kalian? Aku memerintahkan kepada mereka untuk membuat sebuah paga, sahut kebo ijo. Oh, Keh Narok mengangguk-anggukan kepalanya, kau perlu sekali dengan paga itu? Ya, aku harus meletakkan pakaian ku. Di dalam gubuk aku sama sekali tidak ada tempat yang pantas. Keh Narok menjadi ragu-ragu sejenak. Para prajurit itu sebenarnya masih harus menikmati masa istirahatnya untuk menyambut hari-hari gembira. Tetapi ia tidak dapat menolak perintah kebo ijo meskipun ia berwenang. Dengan demikian maka ia akan membuat anak muda itu malu dan seterusnya mengurangi kepatuhan para prajurit terhadapnya. Dalam keadaan yang demikian, maka kebo ijo pasti akan berusaha untuk menebus kewibawaannya dengan perbuatan yang aneh-aneh yang barangkali terlampau keras. Sejenak Keh Narok berdiri saja dengan penuh kebimbangan. Apakah sebaiknya yang pantas dilakukan? Ia harus cukup bijaksana sehingga persoalan itu dapat dipecahkannya tanpa membuat pihak-pihak yang bersangkutan menjadi kecewa. Tetapi belum lagi Keh Narok mendapatkan care yang dianggapnya baik, maka sekali lagi ia mendengar kebo ijo membentak, Ayo, cepat! Apalagi yang kau tunggu? Aku memerlukan paga itu segera. Seperti digerakan oleh sebuah tenaga, maka para prajurit itu pun bersama-sama berpaling memandangi Keh Narok seakan minta pertimbangan kepadanya, Apakah saat-saat yang terasa sangat mengembirakan itu harus segera diputuskan hanya karena sebuah paga? Keh Narok merasakan betapa tatapan mata para prajuritnya itu bertanya kepadanya, dan lebih daripada itu menunggu keputusannya. Namun sekali lagi hatinya tersentuh pula oleh kewajibannya untuk mempertahankan kewibawaan kebo ijo. Kalau ia membatalkan perintah itu berdasarkan wawenangnya, maka hal yang serupa akan menjadi kebiasaan para prajurit itu. Karena itu maka Keh Narok kemudian menganggukan kepalanya sambil berkata, Ya, baiklah. Lakukanlah perintah itu. Alangkah kecewanya hati para prajurit itu. Tanpa mereka sengaja mereka menebarkan pandangan mereka ke arah kelompok-kelompok yang lain yang masih dengan gembira menikmati masa-masa istirahat mereka. Perasaan yang selama ini tidak pernah tumbuh di dalam dada mereka, terasa kini mulai menjama hati mereka. Iri. Mereka merasa iri bahwa kawan-kawan mereka itu masih dapat duduk sambil bergurau dan menikmati makanan yang melimpah-limpah. Tetapi mereka sekelompok yang hanya kebetulan saja duduk di dekat gubuk kebo ijo, tiba-tiba saja telah mendapat pekerjaan yang menjemukan. Membuat paga. Seandainya hari itu juga mereka harus melanjutkan kerja mereka bersama-sama, maka mereka tidak akan merasa malas seperti itu. Tetapi Kainarok telah membenarkan perintah kebo ijo, sehingga karena itu maka mereka terpaksa juga melangkahkan kaki-kaki mereka yang serasa menjadi terlampau berat ke arah setumpuk bambu di sebelah perkemahan itu. Tetapi sekali lagi mereka tertegun ketika mereka mendengar Kainarok berkata, Hi, apakah tidak ada yang kalian lupakan? Salah seorang dari mereka bertanya, apakah yang tertinggal tidak ada seorang pun di antara kalian yang membawa alat untuk memotong, memecah, dan meraut bambu? Oh, para prajurit itu pun kemudian berdesah. Ambilah, berkata salah seorang di antara mereka kepada prajurit yang paling muda. Dengan malasnya prajurit muda itu berjalan ke dalam gubuk tempat menyimpan segala macam alat-alat. Langkahnya satu-satu seperti anak itu sedang kelaparan. Hi, inikah kera kalian bekerja, bentak kebo ijo, langkahmu seperti cacing kelaparan. Kau sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang prajurit Tumapel yang perkasa. Prajurit itu kekejut. Kemudian dengan tergesa-gesa ia melangkah mengambil segala macam alat yang mereka perlukan. Ketika ia berlari-lari kembali, maka didukungnya berbagai macam pisau dan kelewang. Cepat, lakukan perintahku, teriak kebo ijo sambil bertolak pinggang. Sikapnya telah menumbuhkan kesan yang kurang menyenangkan bagi para prajurit Tumapel yang berada di padang karautan itu. Namun ketika mereka sedang melangkah beberapa langkah lagi, mereka mendengar kebo ijo berkata pula, Hi, kalian masih juga kelupaan sesuatu. Apalagi bertanya salah seorang dari mereka. Kehinarok tersenyum ketika ia mendengar kebo ijo mengeram. Agaknya kebo ijo menjadi jengkel juga terhadap Kehinarok yang seolah-olah sengaja menghambat para prajurit itu. Itu, Kehinarok menjawab sambil menunjuk makanan yang masih berserakan, Kalian boleh membawa makanan itu, supaya kalian dapat bekerja dengan tenang. Hari ini adalah hal yang sangat khusus. Di hari-hari di mana kalian bekerja, maka aku akan mengambil tindakan apabila aku melihat salah seorang dari kalian ternyata membawa makanan. Tetapi di hari istirahat ini pekerjaan kalian adalah makan, sedangkan pekerjaan yang lain itu adalah pekerjaan sambilan. Tetapi ingat, hari ini pagi itu harus sudah siap. Tetapi itu bukan berarti bahwa kalian harus bekerja dengan wajah berduka. Tidak ada larangan buat tertawa. Asal tertawa itu tidak memperlambat pekerjaan kalian. Para prajurit itu sejenak tertegun diam. Namun tiba-tiba mereka itu tersenyum. Bahkan prajurit yang paling muda, yang dengan malasnya telah mengambil alat-alat mereka, kini dengan sigapnya meloncat dan memungut beberapa macam makanan yang disukainya. Bawa semuanya. Serahkan alat-alat itu kepada orang lain. Perintah ini pun dilakukannya dengan cepatnya. Jauh lebih cepat daripada saat ia berlari-lari ke tempat simpanan alat-alat. Nah, cepat. Sekarang pergi ke timbunan bambu, secepat kalian mengambil makanan itu. Para prajurit itu tidak dapat menahan tawa mereka. Tetapi sikap mereka pun kini segera berubah. Dengan lincahnya mereka melangkah ke arah setumpuk bambu. Dan kemudian dengan cepat pula mereka mengerjakannya. Membuat sebuah paga. Namun tangan mereka tidak henti-hentinya menyuapi mulut mereka. Ada satu dua di antara mereka yang memecah bambu sambil berdendang. Ada yang meraut belahan bambu sambil berkelakar. Sesaat Keboijo dan Kehinarok masih memandangi mereka dari kejauhan. Mereka melihat para prajurit itu bekerja dengan cekatan. Meskipun pekerjaan itu bukan pekerjaan mereka, tetapi ada di antara mereka yang memang cukup cakap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari bambu. Beberapa orang prajurit yang lain, yang juga duduk di dalam kelompok-kelompok, akhirnya melihat juga kawan-kawannya yang sibuk membuat paga. Beberapa dari antara mereka mendatangi para prajurit yang sedang bekerja itu sambil bertanya, apakah yang kalian lakukan? Salah seorang dari mereka menjawab, membuat paga, buat apa? Tempat pakaian. Hi, prajurit yang bertanya itu membelalakan matanya, baru sekarang kau berpikir untuk membuat tempat pakaian? Agaknya kau menunggu pakaianmu menjadi kemal, baru kau buat rak-rakan untuk menyimpannya. Hus, desis prajurit yang sedang bekerja itu, bukan untuk kami sendiri. Tetapi kami membuat untuk pemimpin kami yang seorang itu, yang akan membantu Kainarok memimpin kami. Keboijo. Oh, prajurit itu tiba-tiba menutup mulutnya. Ketika ia berpaling, ia masih melihat Keboijo berdiri bertolak pinggang di tempat yang agak jauh. Ia pasti tidak mendengar, desis prajurit itu pula. Tetapi sikapmu pasti membuatnya marah. Orang itu agaknya pemarah dan keras. Oh, tiba-tiba prajurit itu pun berjongkok pula di antara mereka yang sedang bekerja, aku akan ikut membantu kalian. Apakah kalian tidak menghabiskan hari istirahat ini, dan membuat paga ini besok? Paga ini harus jadi hari ini juga, bukan main. Beberapa orang prajurit yang semula hanya berdiri saja melihat-lihat satu demi satu ikut pula berjongkok dan membantu membuat paga itu. Ada yang membantu meraut bambu-bambu yang telah dibelah, ada yang mengerat dan membuat lubang-lubang purus. Ada yang membuat tali dan ada yang mulai ngelanji potongan-potongan bambu itu. Di kejauhan Kenarok yang masih berdiri di samping Kebo Ijo berkata, lihat, pekerjaan itu akan cepat selesai. Yang turut bekerja menjadi semakin banyak. Kini telah lebih dari 25 orang berjongkok di sana meskipun sebagian dari mereka hanya duduk-duduk sambil berbicara. Tetapi suasananya menjadi lebih jernih. Kau terlalu memanjakan prajurit-prajuritmu, Sahut Kebo Ijo, sebenarnya kau tidak perlu terlampau bermanis-manis. Sejak aku datang, aku sudah melihat kelemahanmu. Apalagi ketika prajurit yang mengantarkan aku berkata serba sedikit tentang kau. Katanya, kau selalu mengalah terhadap prajurit-prajuritmu. Untuk segala hal kau lebih senang mempergunakan sisa dari prajurit-prajuritmu. Seharusnya kau tidak berbuat demikian. Dan aku tidak akan berbuat demikian. Aku akan bersikap seperti sikap seorang perwira, sebenarnya perwira. Aku tidak akan terlampau lunek dan memanjakan prajurit-prajuritku. Supaya mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap terhadap atasannya. Keh Narok mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjawab, bagiku sikap yang berlebih-lebihan itu tidak perlu. Aku ingin mengendalikan mereka sebaik-baiknya. Tidak dengan kekerasan seperti yang kau bayangkan. Lihat, bukankah pekerjaan itu selesai juga dengan caraku? Dan para prajurit itu tidak merasa tersinggung dan terganggu. Tetapi setiap kali kita harus bermanis-manis. Setiap kali kita harus berpura-pura meskipun sebenarnya dada kita bengkah karena kemarahan atas sikap mereka yang memuakan, kita harus tersenyum-senyum dan tertawa-tawa. Coba lihat prajurit-prajuritmu yang telah lama berada di padang karautan ini. Mereka terlampau malas seperti cacing kelaparan. Tetapi kalau mereka mendapat makanan, maka mereka berebutan seperti serigala. Ah, Kenarok semakin tidak senang mendengar kata-kata kebo ijo. Ia tahu sifat dan watak anak muda itu. Meskipun perkenalannya dengan adik seperguruan Witantra ini belum terlampau akrab, tetapi ia sudah membayangkan, alangkah jauh sifat dan wataknya dari kakak seperguruannya itu. Lihat, berkata kebo ijo, kau akan melihat perbedaan sikap mereka setelah aku berada di sini. Aku tidak menghendaki, sahur Kenarok, aku menghendaki suasana di padang rumput karautan ini tetap seperti semula. Kebo ijo terkejut mendengar jawaban Kenarok sehingga ia berpaling. Tetapi dilihatnya Kenarok masih tetap berdiri dengan tenangnya memandangi orang-orang yang sedang bekerja membuat paga untuk kebo ijo itu. Kau akan tetap memelihara prajurit-prajuritmu menjadi pemalas, bertanya kebo ijo. Kau belum pernah melihat mereka bekerja di bendungan, di bendungan. Ya, di bendungan dan sendang buatan itu. Oh, jadi prajurit-prajuritmu juga kau pekerjakan di bendungan itu. Ya, itu pun tidak akan aku lakukan. Prajurit-prajurit dari Tumapel hanya boleh bekerja di sendang buatan. Bendungan itu adalah tugas orang-orang Panawijen. Kalau semua kau kerjakan, lalu apakah kerja orang-orang Panawijen? Tidur dan menghabiskan bekal makanan kita. Seharusnya kau tidak mengucapkan kata-kata itu, Sahud Kenarok. Kau harus melihat dulu. Baru kau menilai apa yang kau lihat. Aku sudah melihat kera mereka bekerja. Dan aku sudah dapat menilai. Juga tentang orang-orang Panawijen ini. Kalau bendungan itu tidak siap, dari mana sendang itu akan mendapat air? Keboijot terdiam sejenak. Tampaklah wajahnya berkerut-merut. Lalu katanya, ya, barangkali begitu, tetapi baik terhadap orang-orang Panawijen dan kepada para prajurit, kita harus bersikap keras. Kita jangan membuat kebiasaan jelek antara bawahan dan atasannya. Apakah aku juga harus bersikap demikian terhadapmu? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan keboijot sehingga dadanya serasa berdentang. Sejenak prajurit muda itu justru terbungkam. Tetapi matanya seolah-olah hendak menyala. Wajahnya yang tegang menjadi kemerah-merahan seperti bara. Dengan nafas yang seakan-akan menyumbat kerongkongan ia bertanya, Apakah maksudmu? Tetapi Kenarok masih tetap tenang. Ia masih saja memandangi orang yang bekerja membuat paga bagi keboijot. Dengan nada datar ia berkata, Kau ingin aku bersikap keras terhadap bawahanku. Kalau kau tidak sependapat dengan aku, maka apakah kau juga bermaksud supaya aku memaksamu? Dada keboijot kini benar berdentangan. Ia tidak menyangka bahwa Kenarok akan bersikap demikian terhadapnya. Selama ini ia menganggap bahwa Kenarok adalah seorang pelayan dalam yang tidak begitu penting. Adalah kebetulan saja bahwa ia mendapat tugas di padang karautan. Seperti biasanya aku kadang-kadang tidak terlampau panjang berpikir tentang sesuatu masalah yang tidak dianggapnya penting. Misalnya tentang pembuatan sendang dan taman di padang karautan, sehingga ia menunjuk saja orang yang terdekat pada saat keinginannya itu tumbuh. Agaknya saat itu Kenaroklah yang lagi menghadapnya, sehingga anak itulah yang diserahi untuk melakukan tugas itu. Keboijot tidak pernah berpikir bahwa Aku Tunggul Ametung pernah menyaksikan sendiri, bagaimana Kenarok berkelahi melawan Mahisa Agni ketika mereka sedang melarikan Kendedes, dan bagaimana anak muda itu dengan sebuah gerakan yang sama sekali tak terduga-duga telah membunuh seorang prajurit. Apa yang dilihat itu ternyata tetap teringat oleh Aku Tunggul Ametung yang senang sekali melihat keperkasaan para prajurit dan pelayan dalamnya. Dan karena keperkasaannya pula lah maka Witantra berada di dekat Aku itu, dan dahulu juga kuda sempana. Karena hal yang serupa pula maka Keboijot tepat mendapat wisuda dan bahkan kemudian diserahi untuk memimpin sejumlah prajurit menyusul Kenarok di padang karautan ini. Tetapi kini tiba-tiba Keboijot menghadapi sikap pelayan dalam yang dianggapnya tidak penting itu, betapa menyakitkan hatinya. Sehingga untuk sejenak justru mulutnya terbungkam dan tubuhnya menjadi gemetar seperti kedinginan. Selama itu Kenarok hanya berdiam diri saja. Ia masih saja memandangi orang-orangnya yang sedang bekerja. Seolah-olah ia acuh tak acuh saja atas sikap Keboijot yang menjadi sangat marah kepadanya. Sejenak kemudian maka terdengar Keboijot menggeram, Kau tidak akan dapat menakut-nakuti aku. Aku tidak menakut-nakutimu. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu tentang dirimu sendiri. Aku kira kau pasti tidak senang mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Terlampau keras dan kasar, tanpa mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Tanpa kesempatan untuk beristirahat dan tertawa. Ternyata kau pengecut, sahut Keboijot yang hampir tidak dapat mengendalikan kemarahannya, kau tidak berani mempertanggungjawabkan kata-katamu sendiri. Kenapa bertanya Keh Narok masih dalam sikapnya? Aku kira kau juga hanya dapat menakut-nakuti para prajurit itu sehingga kau tidak berani bertindak keras terhadap mereka. Sedangkan apabila para prajurit itu berani menentangmu, maka kau surut tidak hanya satu-dua langkah. Tetapi kau surut sampai ke batas yang paling aman bagaimu. Kini Keh Narok memalingkan kepalanya. Masih dalam nada yang datar ia bertanya, Apakah maksudmu? Kau pengecut, Keboijot mengulangi. Kau tidak berani memberikan perintah sebagai seorang pemimpin. Kau hanya berani membujuk mereka dengan kemanjaan yang berlebih-lebihan supaya mereka tidak marah kepadamu. Kau yakin begitu bertanya Keh Narok. Aku yakin, jawab Keboijot, sekarang kau mencoba menakut-nakuti aku. Tetapi kau tidak berani mempertanggungjawabkan. Dengan licik kau memutar balikan arti kata-katamu. Keh Narok mengerutkan keningnya. Sedangkan Keboijot berbicara terus, apalagi kau sama sekali tidak berhak berbuat apapun juga atasku. Aku mendapat perintah langsung dari tuanku aku. Bagaimana bunyi perintah itu? Keboijot terdiam sejenak. Tetapi kemudian ia menjawab, aku mendapat perintah untuk membantumu. Hanya membantu. Dan itu tidak berarti bahwa aku berada di bawah perintahmu. Kau berada di bawah perintahku, sahur Keh Narok tegas. Sekali lagi Keboijot terdiam. Sekali lagi darahnya serasa mendidih dan wajahnya merah membara. Namun selama itu ternyata Keh Narok telah mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu atas anak yang agaknya keras kepala ini. Ia harus menunjukkan kewibawaannya atasnya menurut Keh Narok yang diingini oleh Keboijot sendiri. Selama ia belum berbuat sesuatu, maka Keboijot pasti masih akan merupakan penghalang bagi setiap rencana dan pelaksanaannya sesuai dengan Keh Narok yang selama ini telah ditempuhnya dengan hasil yang cukup baik. Ia tidak senang sama sekali apabila Keboijot tiba-tiba saja telah mengubah suasana yang baik di dalam kerja yang berat ini. Karena itu, maka ia akan berbuat sesuai dengan keinginan Keboijot sendiri. Sejenak kemudian terdengar Keboijot itu mengeram. Kau akan membuktikan bahwa kau bukan seorang pengecut bukan itu soalnya. Tetapi sesuai dengan pendapatmu sendiri. Aku akan berbuat sesuatu atasmu apabila kau tidak tunduk akan perintahku. Apa yang akan kau lakukan suara Ileboijot gemetar? Memaksamu. Oh, tiba-tiba Keboijot menyingsingkan kain panjangnya dan menyangkutkannya pada ikat pinggangnya yang lebar dan terbuat dari kulit tular. Itukah keinginanmu? Tetapi Keh Narok masih tetap berdiam diri. Bahkan kini ia telah memandangi para prajurit yang bekerja itu lagi, seolah-olah ia tidak tanggap apa yang dilakukan oleh Keboijot. Hih, berkata Keboijot itu lantang, ayo, apakah yang kau kehendaki? Keh Narok berpaling. Bahkan ia bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Metu Keboijot terbelalak karenanya. Jawabnya, bukankah kau akan mencoba memaksakan pendirianmu kepada Keboijot yang kau sangka akan bertekuk lutut dan menyembah kepadamu. Ayo, lakukan kalau kau ingin memaksa aku. Ya, aku memang ingin memaksamu. Jadi kau harus tunduk kepada perintahku. Itu saja. Aku tidak mau. Bagaimana kalau prajuritmu berbuat seperti kau? Tidak mau tunduk kepadamu. Kemarahan Keboijot ternyata telah membakar kepalanya sehingga hampir-hampir tidak terkendali. Bahkan tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menunjukkan kepada Keh Narok, bahwa ia memang tidak dapat ditakut-takuti atau diancam dengan care apapun. Ia akan tetap pada pendiriannya. Kalau prajuritku tidak tunduk kepadaku, aku pukul ia sampai pingsan. Bagaimana kalau ia melawan? Aku ikat dan aku seret di belakang punggung kuda. Nah, bukankah kau akan melakukannya atasku yang kau anggap bawahanmu? Bagaiku tidak perlu. Aku dapat melaporkan hal itu kepada atasanku. Bukankah kau sekarang prajurit pengawal listana? Bukankah menurut susunan keprajuritan, kau termasuk dalam lingkungan kekuasaan kakak seperguruanmu, Witantra? Itulah sebabnya kau tidak berhak memerintah aku. Tetapi pimpinan di sini adalah aku. Aku dapat melaporkan apa yang terjadi atasmu. Kepada kakakmu Witantra dan bahkan mungkin langsung kepada aku. Setan alas, kebo ijo menggeram, kau memang pengecut. Kau tidak berani bertindak dengan kekuatanmu sendiri. Kau akan menyalahgunakan kekuasaan yang ada padamu. Itulah yang sebaik-baiknya. Aku tidak ingin bertindak sendiri. Aku tidak ingin memutuskan hukuman yang memang bukan wenangku. Dan aku tidak ingin berbuat sewenang-wenang. Aku sangka bahwa kau adalah seorang laki-laki. Ternyata kau lebih dari betina pengecut yang sama sekali tidak berarti. Keh naro kini mengerutkan keningnya. Wajahnya menegang, tetapi ia masih tetap berusaha untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Kau baru saja datang di padang karautan. Jangan membuat persoalan. Kau seorang prajurit yang tahu kewajiban seorang prajurit. Kalau kau melakukan perintahku, maka itu sudah cukup. Kau tidak perlu berbuat aneh-aneh di sini. Sekarang beristirahatlah. Besok kau akan mulai melakukan kewajibanmu. Tetapi ingat, akulah pemimpin di sini. Aku tidak peduli, jawab ke Boy Jo yang benar-benar sudah tenggelam dalam kemarahannya. Aku tidak mau tunduk kepadamu. Bahkan aku ingin membuktikan bahwa kau benar-benar seorang pengecut. Bagaimana kau akan membuktikan? Aku mengharap kau berani bertindak atas wawenang yang menurut perasaanmu telah kau terima. Ayo, kau harus memaksa aku. Kalau perlu dengan kekerasan. Sesudah itu terserah kepadamu, apakah kau akan melaporkannya kepada kakakmu Tantra atau kepada aku Utung Gul Ametung. Aku tidak berkeberatan untuk digantung seandainya aku dianggap bersalah menentang sikapmu yang cengeng terhadap anak buahmu. Maksudmu kau ingin berkelahi? Dada ke Boy Jo tergetar. Meskipun maksudnya memang demikian tetapi keterus terangan itu telah menghentak jantungnya. Namun akhirnya ia menjawab, Ya, aku ingin berkelahi. Keh Narok mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun ingin berbuat demikian. Tetapi ia tidak mau dihanyutkan oleh kemarahannya saja. Ia harus tetap menyadari apa yang akan dilakukannya, supaya ia tidak terlepas dari pengendalian diri. Maka katanya kemudian, Apakah kau sudah berpikir masak-masak? Seribu kali kuulangi. Aku tetap dalam pendirianku. Aku ingin melihat apakah orang yang ditempatkan di padang karautan ini sudah tepat. Keh Narok mengangguk-anggukan kepalanya, Baiklah kalau kau memang ingin berbuat demikian. Bagus, hampir berteriak keboi Jo menyaut. Tetapi ia masih melihat Keh Narok berdiri saja dengan tenangnya, meskipun wajahnya menjadi semakin tegang. Ayo bersiaplah. Aku bukan seorang yang terlampau bodoh untuk melakukannya sekarang. Para prajurit itu akan melihat kita berkelahi. Mereka akan kehilangan kepercayaannya kepada pemimpinnya. Sekali lagi metu keboi Jo terbelalak. Dengan gagap ia bertanya, Lalu, apakah maksudmu sebenarnya? Aku memang tidak berkeberatan kita mencoba untuk sekali-sekali berkelahi. Tetapi tidak dihadapan para prajurit. Sungguh memalukan. Menang atau kalah, kita sudah kehilangan kewibawaan atasnya. Selanjutnya akan memberikan contoh yang sama sekali tidak baik atas mereka, dan mereka pun akan saling berkelahi satu sama lain sebagai care untuk menyelesaikan setiap persoalan. Jadi, bagaimana? Aku masih ingin memisahkan masalahnya. Aku kira aku dapat menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan kita. Katakanlah kita yang masih terlampau muda. Aku akan menarik garis pemisahan tara persoalan ini dengan kedudukan kita masing-masing. Aku mengharap kau tidak akan dianggap bersalah. Tetapi kita harus bersikap jantan. Siapa yang kalah harus mengakui kekalahannya? Itu sama sekali tidak menarik. Kita harus mempertaruhkan sesuatu untuk setiap kemenangan dan kekalahan. Mungkin jabatan, mungkin kehormatan, dihadapan saksi-saksi. Keh Narok menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Keboijo adalah seorang yang terlampau yakin akan dirinya dan justru keyakinannya itulah yang telah mendorongnya untuk bersombong diri. Ia menyadari benar-benar kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya, dan ia ingin melihat orang lain mengagumi kelebihannya itu. Tetapi Keh Narok tidak ingin menanggapi sikap yang demikian. Ia masih mementingkan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Ia harus mempertahankan kepercayaan orang-orangnya dan memelihara ketertiban sejauh mungkin tanpa menunjukkan kekuasaan dan apalagi kekerasan terhadap bawahannya. Apa katamu sekarang bentak Keboijo ketika Keh Narok tidak segera menjawab? Kita jadikan para prajurit itu saksi. Siapakah di antara kita yang berhak untuk mendapat taruhan? Sudah aku katakan, Sahut Keh Narok, perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang terlampau bodoh. Kita tidak perlu saksi-saksi. Kita percaya kepada kejujuran dan kejantanan diri. Ayo, apakah yang ingin kita pertaruhkan? Terserah kepadamu, Sahut Keboijo. Kau yang menentukan. Bagus. Kita pertaruhkan jabaran kita. Kalau kau kalah, maka akulah yang memimpin prajurit-prajurit Tumapel di sini. Kau harus tunduk kepada semua perintahku. Kau menjadi pembantuku di sini meskipun aku Tumapel tidak mengingininya. Keh Narok mengangguk-anggukan kepalanya. Taruhannya cukup bernilai. Tetapi Keh Narok harus cukup sadar bahwa ia akan menghadapi perkembangan keadaan yang mungkin saja tidak dikehendaki. Keboijo yang terlampau membiarkan perasaannya berbicara itu akan cepat kehilangan kesadaran dan perkelahian yang demikian akan berkembang tak terkendali. Tetapi ia tidak dapat mencari seorang saksi pun dalam perkelahian itu. Satu orang sudah cukup banyak untuk menyebarkan hal itu kepada seluruh prajurit di Padang Karautan dan orang-orang Panawijen, dan bahkan seluruh prajurit Tumapel. Lalu apa kata mereka tentang para pemimpin mereka? Para perwira yang bertengkar satu sama lain, bahkan berkelahi. Hi, Keboijo membentak sekali lagi, kenapa kau diam saja? Apakah kau menjadi cemas, bahwa suatu ketika kau akan mendapat perintah yang berlebih-lebihan daripadaku? Aku tidak sekejam itu terhadap bawahanku yang tunduk kepadaku. Kau pun tidak akan aku perlakukan terlampau keras seandainya kau tidak selalu menentang keputusan-keputusan yang aku buat. Hem, Keh Narok menggelengkan kepalanya, Witantra pun tidak akan berbuat serupa kau ini meskipun ia kakak seperguruanmu. Kau terlampau meyakini kelebihanmu. Mungkin akhir-akhir ini kau mendapat banyak kemajuan. Tetapi jangan terlampau berbangga. Jangan banyak berbicara, potong Keboijo, kita buktikan saja. Aku telah menemukan kekuatan di dalam diriku. Kekuatan yang hampir tidak pernah dapat diungkapkan. Aku akan segera melampaui kakangmu Witantra. Mungkin kakang Mahendra kini sudah tidak dapat mengalahkan aku. Terasa sebuah gejolak melanda dinding-dinding jantung Keh Narok. Ia pun masih cukup muda. Untunglah bahwa ia menyadari dirinya. Dirinya yang baru saja bangkit dari reruntuhan yang mengerikan dari watak dan sifat orang-orang tua yang mengasuhnya. Untunglah bahwa ia menyadari bahwa kadang-kadang ia masih juga dapat lupa diri dan berbuat kasar, sekasar pada saat-saat ia berkeliaran di padang karautan. Tetapi kali ini ia cukup sadar. Cukup berusaha untuk tidak kehilangan kesadaran itu.